Setelah berjalan setengah jam, Lin Long mendengar seseorang berbicara tidak jauh di sebelah kiri. Sepertinya itu adalah suara pangeran pertama, Wu Anbang. Setelah berjalan dengan hati-hati, Lin Long menemukan bahwa Wu Anbang memang ada di antara mereka. Saat itu, Wu Anbang sudah bersama Lin Guanghan dan Luo Sheng. Selain mereka, ada dua orang lainnya. Menggunakan telekinesis ilahi miliknya, Lin Long samar-samar bisa mendengar suara mereka. Apakah kamu yakin orang di depan adalah pangeran ke-6? Lin Guanghan memandang salah satu dari dua orang lainnya. Itu pasti pangeran ke-6, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia saat ini sedang melawan monster mengerikan level 3, kata orang itu sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Jika itu benar-benar dia, kita akan memancing beberapa binatang buas dan membiarkan dia merasakan diusir oleh binatang buas, kata Wu Anbang sambil tersenyum sinis. Dari kelihatannya, dia mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ke-6, itulah sebabnya dia ingin berurusan dengannya. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Lin Guanghan dan yang lainnya segera mengangguk. Mereka mengikuti petunjuk Wu Anbang, jadi mereka tentu saja setuju dengan apa yang dia katakan. Kemudian, beberapa dari mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan orang tersebut. Setelah memikirkannya, Lin Long juga mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami mustahil bagi orang-orang ini untuk mengetahui bahwa dia mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, Lin Long melihat seseorang melawan binatang buas tingkat 3 tidak jauh di depan. Binatang mengerikan tingkat 3 ini adalah beruang hitam. Orang ini jelas adalah pemuda yang pernah berada di sisi kaisar. Dia jelas adalah pangeran ke-6 yang disebutkan Wu Anbang. Kekuatannya tampaknya lebih kuat dari beruang hitam ini, tapi tidak banyak. Sepertinya butuh waktu lama untuk membunuh beruang hitam ini. Sepertinya ada beberapa binatang buas tidak jauh di sebelah kanan. Kalian ikut dengan saya dan pancing binatang buas ini ke sisinya. Lalu, kita akan pergi dan mencoba membuat binatang buas itu menyerangnya bersama dengan beruang hitam. Tanda seru petik 2, Wu Anbang berbisik. Setelah mengatakan itu, dia memimpin beberapa orang ke depan kanan. Agar tidak diperhatikan oleh pangeran ke-6, mereka secara alami mengambil jalan memutar. Linlong tidak mengikuti. Setelah beberapa saat, dia melihat orang-orang ini memimpin 7 atau 8 binatang mengerikan menuju pangeran ke-6. Di antara 7 atau 8 binatang mengerikan ini, ada 3 binatang buas tingkat 3. Setelah memikat binatang buas mengerikan ini ke pangeran ke-6, mereka mengelilinginya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pangeran ke-6, yang merasa ada yang tidak beres, segera berteriak. Bagaimana Wu Anbang dan yang lainnya bisa peduli padanya? Setelah berputar-putar, mereka lari ke samping. Setelah itu, hanya 2 dari 7 atau 8 berserk bis yang tersisa di sisi pangeran ke-6. Namun, itu sudah cukup bagi mereka karena salah satu dari keduanya adalah binatang pengamuk tingkat 3, dan yang lainnya hanya binatang pengamuk tingkat 1, tetapi itu sudah cukup untuk ditangani oleh pangeran ke-6. Kakak, kamu kejam sekali. Pangeran ke-6 mau tidak mau berkata dengan marah. Saudara ke-6, kamu harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Wu Anbang terkekeh. Pada saat ini, beberapa dari mereka sedang berhadapan dengan direbis yang tersisa, tetapi dengan kekuatan mereka, direbis ini secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Pangeran ke-6 sangat marah, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapi tiga binatang yang mengelilinginya. Namun, sudah sulit baginya untuk menangani satu, jadi bagaimana dia bisa menangani tiga di antaranya? Dia tidak mau pergi begitu saja, jadi dia mati-matian mundur ke kiri saat dia bertarung. Ada punggung bukit di sebelah kirinya yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dia ingin melihat apakah dia bisa menyingkirkan ketiga direbis ini melalui punggung bukit ini. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia akhirnya mencapai tepi punggung bukit. Kemudian, dia mengertakan gigi dan melompat turun. Wu Anbang dan yang lainnya sedang berhadapan dengan direbis lainnya, jadi mereka tidak punya waktu untuk bergegas. Namun, mereka tidak merasa cemas karena, menurut mereka, peluang pangeran ke-6 untuk melarikan diri dari ketiga direbis adalah nol. Saat pangeran ke-6 melompat turun, ketiga direbis yang mengejarnya juga melompat turun. Memanfaatkan waktu ketika dia menstabilkan dirinya, pangeran ke-6 membunuh direbis terlemah dengan pedangnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah jelek karena dua direbis lainnya memanfaatkan waktu ini untuk memblokirnya di balik dinding batu. Dengan dua direbis di kiri dan kanannya, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sepertinya dia hanya bisa diam-diam melafalkan direbis untuk pergi, pikir pangeran ke-6 dengan murung. Para pangeran tidak masuk begitu saja untuk berburu direbis. Kaisar, Wu Suanran, akan memberi mereka hadiah sesuai dengan hasil mereka. Karena itu, Wu Anbang telah memikat para direbis untuk menghadapinya sehingga dia tidak mendapatkan hasil apapun. Lupakan, lupakan saja, merasa tidak berdaya, pangeran ke-6 mulai melafalkan direbis dalam hati. Namun, suaranya segera terhenti, karena dia menyadari bahwa ada seseorang di belakang beruang hitam di depannya, dan dia tidak tahu kapan hal itu terjadi. Orang tersebut menyerang beruang hitam dengan pedangnya segera setelah dia muncul. Of! Dengan suara seperti itu, beruang hitam jatuh ke tanah. Beruang hitam sudah terluka setelah bertarung sekian lama dengan pangeran ke-6, jadi tidak mengherankan jika ia jatuh ke tanah setelah disergap oleh pihak lain. Setelah beruang hitam mati, pangeran ke-6 secara alami merasa lega. Saudaraku, terima kasih banyak. Pangeran ke-6 buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, pangeran ke-6, jawab pihak lain sebelum membunuh direbis terakhir bersama pangeran ke-6. Orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Lin Long, yang diam-diam mengamati pangeran ke-6. Alasan mengapa dia membantu pangeran ke-6 tentu saja karena dia ingin membangun hubungan dengan pangeran ke-6. Bagaimanapun juga, pangeran ke-6 adalah putra kaisar. Jika dia bisa membangun hubungan seperti itu, akan mudah baginya untuk menyelinap ke istana kekaisaran di masa depan. Setelah keduanya menyerang pada saat yang sama, direbis level 3 terakhir dengan cepat dibunuh oleh mereka. Setelah mendapatkan kristal energi dari ketiga direbis, pangeran ke-6 menatap Lin Long dan berkata, Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Nama keluarga ku Tang Li, aku dari kota Nankuan di selatan, Lin Long segera menjawab. Tang Li, kamu menyelamatkanku hari ini, dan aku akan mengingatnya. Aku pasti akan memberimu hadiah saat kita keluar, kata pangeran ke-6. Terima kasih, pangeran ke-6, kata Lin Long. Setelah berbicara begitu lama, pangeran ke-6 merasa terkejut ketika dia tidak melihat Wu Anbang dan yang lainnya datang, juga tidak mendengar suara apapun di belakangnya. Dia segera mengikuti Lin Long untuk melihat, tapi Wu Anbang dan yang lainnya tidak terlihat. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Pangeran ke-6 mau tidak mau bertanya. Siapa di sana? Lin Long pura-pura bingung. Pangeran pertama dan yang lainnya. Mereka lah yang memancing para direbis untuk menyerangku. Kalau tidak, aku tidak akan merasa malu, kata pangeran ke-6 dengan dingin. Begitukah? Kalau begitu mereka terlalu jahat, kata Lin Long dengan ekspresi terkejut. Lin Long sebenarnya tidak tahu bagaimana orang-orang itu pergi. Kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Pangeran ke-6 secara alami khawatir Wu Anbang dan yang lainnya akan datang lagi, jadi dia buru-buru pergi bersama Lin Long. Tanpa disadari, setengah jam berlalu. Selama waktu ini, mereka telah memburu direbis dalam jumlah yang cukup banyak, dan pangeran ke-6 memiliki tiga orang lagi di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran. Meski kekuatannya lebih rendah dari Wu Anbang, masih banyak orang yang ingin menjilatnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat seseorang berjalan di depan mereka. Itu adalah Yan Seng, yang pernah dia temui sebelumnya. Yan Seng jelas berada di pihak pangeran ke-6, jadi dia bergabung dengan kelompok pangeran ke-6 segera setelah mereka tiba. Tuanmu datang, kita bertemu lagi, kata Yan Seng kepada Lin Long sambil tersenyum. Ya, Lin Long tersenyum tipis. Selanjutnya rombongan terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan gelombang kecil direbis. Ada cukup banyak direbis level 3 di direbis 3D. Jika mereka dikepung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Untungnya, mereka menemukannya terlebih dahulu dan dapat melarikan diri dengan cepat. Namun karena itu, kelompok tersebut tercerai-berai. Adapun Lin Long, dia mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan kelompok pangeran ke-6. Selain berurusan dengan Luo Seng, dia juga ingin melihat apakah ada harta karun di alam rahasia ini. Tentu saja, dia tidak akan tinggal bersama kelompok pangeran ke-6. Karena jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa bergerak bebas, seperti bagaimana dia diikuti oleh wanita muda itu tadi. Setelah meninggalkan orang-orang itu dan berjalan beberapa saat, Lin Long melihat sebuah monumen batu giok yang tingginya 500 sang dan lebar 10 sang. Ada beberapa rune yang terukir di tablet giok. Ini adalah rune Taiking. Namun, sepertinya ada beberapa rune kunci yang hilang, jadi Lin Long tidak dapat melihat arti spesifik dari rune tersebut. Pada saat ini, selain dia, ada beberapa orang lain, dan mereka tampaknya lebih akrab dengan tablet giok. Sambil berpikir, Lin Long bertanya, Saudaraku, mengapa tanda pada tablet giok sepertinya hilang? Mendengar pertanyaan Lin Long, salah satu dari mereka langsung tertawa dan berkata, Saudaraku, kamu tidak mengerti. Sebenarnya ada tiga prasasti giok di alam mistik ini. Ada beberapa rune di setiap prasasti giok. Hanya ketika rune ini dikumpulkan bersama akan mereka menjadi lengkap. Saya mendengar bahwa setelah Anda memahami rune ini, Anda akan dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Namun, dikabarkan bahwa bahkan Kaisar pun tidak mengetahui arti dari rune ini. Dua orang lainnya setuju. Menurut apa yang kamu katakan, bahkan Kaisar belum memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Lin Long mau tidak mau bertanya. Setelah mendengar kata-kata mereka, dia secara alami menjadi tertarik pada tablet giok. Itulah rumor yang beredar. Benar atau tidaknya saya tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Lalu di mana dua tablet giok lainnya? Lin Long bertanya. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan tablet giok seperti itu, jadi dia tentu saja bingung. Ketiga tablet giok ini membentuk segitiga. Karena kita belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka seharusnya berada di depan. Saudaraku, jika kamu ingin menemukan dua tablet giok lainnya, kamu dapat melakukannya. Namun, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya. Bahkan jika kamu mengumpulkan semua rune, kamu tidak akan memahaminya. Mendengar kata-kata mereka, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saya hanya ingin tahu. Setelah berterima kasih kepada beberapa dari mereka, Lin Long terus berjalan ke depan. Kali ini, dia secara alami memikirkan cara menemukan dua tablet giok lainnya dan mengumpulkan semua rune di dalamnya. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long memang menemukan tablet giok kedua di arah ini. Setelah menghafal rune pada tablet giok ini, Lin Long pergi mencari tablet giok ketiga. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long tiba di depan tablet giok terakhir. Setelah menghafal rune di atasnya, Lin Long mulai menganalisisnya dengan serius. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, dia akhirnya memilah urutan rune. Yang mengejutkannya adalah dia mampu memilah urutan rune berkat runic magic array milik Dark Warrior. Jika bukan karena runic magic array, dia tidak akan bisa memilah urutan rune ini. Setelah menganalisis rune ini dengan serius dan memahami artinya, wajah Lin Long dipenuhi dengan keterkejutan. Melalui susunan sihir rahasia ini, seseorang dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Namun, hal ini memerlukan garis keturunan keluarga kerajaan negeri Wu. Kalau tidak, tidak ada cara untuk membukanya. Jika itu yang terjadi, rumor tersebut seharusnya tidak benar. Keluarga kerajaan negara Wu seharusnya sudah memasuki level berikutnya sejak lama. Lin Long berpikir dalam hati. Karena dia sudah mengetahuinya, dia secara alami penasaran dengan apa yang ada di level kedua. Lin Long berpikir dalam hati, aku akan pergi dan mengambil darah keluarga kerajaan negeri Wu. Untungnya, ada pangeran di dunia rahasia ini. Kalau tidak, akan sangat merepotkan bagi Lin Long untuk melakukan ini. Setelah mengambil keputusan ini, langkah selanjutnya adalah mencari darah para pangeran. Minta itu pada pangeran ke-6. Lin Long segera menolak gagasan ini. Meskipun dia berhutang budi kepada pangeran ke-6, dia yakin jika dia mengatakan hal seperti ini, pangeran ke-6 pasti akan curiga padanya. Dengan kata lain, jika dia ingin mendapatkan darah para pangeran, satu-satunya cara adalah dengan merampok mereka. Lin Long berpikir dalam hati, mari kita cari kesempatan untuk melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya. Dengan cara ini, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mencari para pangeran di dunia rahasia ini dan melihat bagaimana dia bisa mendapatkan darah mereka. Setelah beberapa saat, dia benar-benar bertemu Wu Anbang dan yang lainnya lagi. Kali ini, Luo Seng tidak ada di antara mereka. Selain dia, ada pangeran lain. Pangeran ini sepertinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wu Anbang. Pangeran ini disebut pangeran ke-4 oleh mereka. Dengan sekelompok mereka bersama-sama, tentu akan sangat sulit bagi Lin Long untuk mendapatkan darah kedua pangeran ini. Mari kita tunggu dan lihat apakah mereka tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak, saya harus memikirkan cara lain. Lin Long berpikir dalam hati. Yang membuatnya bahagia adalah setelah beberapa saat, pangeran ke-4 dan dua lainnya meninggalkan Wu Anbang dan yang lainnya. Dari apa yang dia dengar, mereka sepertinya berburu terlalu sedikit binatang buas bersama Wu Anbang dan yang lainnya. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Long segera mengikuti di belakang mereka. Satu-satunya kesulitan adalah ketiganya tidak lemah. Mereka semua memiliki kekuatan prajurit tingkat tiga. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertemu dengan lima atau enam binatang buas. Di antara lima atau enam binatang buas ini, sebenarnya ada tiga binatang buas tingkat tiga. Namun, ini tidak cukup. Oleh karena itu, ketika Lin Long melihat ada binatang buas lain di dekatnya, sebuah ide segera muncul di benaknya. Dia ingin memikat binatang buas itu. Sambil berpikir, Lin Long segera berputar dan menuju ke arah itu. Setelah melihat binatang buas itu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Ini karena ada juga tiga binatang buas tingkat tiga di antara mereka. Selain itu, ada juga lima atau enam binatang buas tingkat dua. Jika dia memancing mereka, itu sudah cukup membuat ketiganya menderita. Segera, Lin Long memikat binatang buas itu. 1482 Tidak lama kemudian, mereka bertiga melihat sekelompok binatang buas mengejar seseorang dan menyerbu ke arah mereka. Wajah mereka berkedut saat melihat kelompok binatang buas ini. Kelompok binatang buas ini juga tidak lemah. Hal yang paling menyebalkan adalah setelah orang itu melihat mereka, dia menyerang ke arah mereka dengan lebih tegas. Bocah, apakah kamu punya keinginan mati? Lari ke samping. Tahukah kamu bahwa pangeran keempat ada di sini? Mereka bertiga langsung berteriak. Namun, Lin Long melakukan ini dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia bisa lari ke samping? Oleh karena itu, targetnya tetap sama. Mereka bertiga bisa saja lari, namun mereka tidak tega melepaskan binatang buas yang sudah mereka hajar hingga setengah mati itu. Oleh karena itu, mereka melewatkan kesempatan dan membiarkan Lin Long menyerang mereka dengan binatang buas. Sekarang binatang buas ini ada di sini, bagaimana mereka berani tetap di tempat mereka berada? Semuanya menghindar ke samping. Binatang buas ini secara alami terus mengejar mereka. Ketiganya tentu saja tidak mengikutinya. Adapun Lin Long, dia berpura-pura mengikuti mereka dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Segera, dia sepertinya dibuntuti oleh beberapa binatang buas dan berada jauh dari mereka bertiga. Begitu dia sudah hilang dari pandangan mereka, Lin Long segera mengibaskan binatang buas ini dan mengitari mereka untuk kembali ke tempat mereka berada. Dia menemukan bahwa mereka bertiga telah dipisahkan sepenuhnya oleh binatang buas. Pada saat ini, pangeran keempat sendirian disudut berhadapan dengan tiga binatang buas. Salah satunya adalah binatang buas tingkat tiga, sedangkan dua lainnya adalah binatang buas tingkat dua. Mengingat kekuatannya, dia secara alami mampu menghadapi ketiga binatang buas ini. Namun, hal itu jelas sangat membebani dirinya. Sepertinya itu akan memakan waktu lama. Agar tidak terluka, dia bahkan memanfaatkan medan tersebut sehingga hanya dua dari tiga binatang buas yang bisa menghadapinya dalam satu waktu. Siapa yang menyebabkan pangeran ini mengalami kesulitan seperti itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menyerang binatang buas di depannya. Jelas sekali bahwa dia sangat membenci pelakunya, Lin Long. Namun, dengan rambut Lin Long yang acak-acakan, mereka bertiga tidak tahu siapa orang itu. Setelah beberapa saat, Lin Long yang kelelahan akhirnya membunuh binatang buas tingkat tiga itu. Dengan cara ini, dia bisa rileks. Saat dia dihidupkan kembali, tiba-tiba ada, ledakan, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam kepalanya dengan keras. Lalu, dia tiba-tiba pingsan. F. Chuck, siapa yang menyergapku dari belakang? Dia meraung marah sebelum pingsan. Orang yang menjatuhkannya tidak lain adalah Lin Long. Lin Long, yang telah lama mengamatinya dari belakang, tentu saja tidak akan bersikap lunak padanya sekarang karena dia telah menemukan kesempatan seperti itu. Lin Long tidak membunuh pangeran keempat, karena jika pangeran keempat mati, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kemarahan Wu Xuanran. Pada saat itu, dia pasti akan mengirim orang ke dunia rahasia ini untuk menyelidiki alasannya. Bahkan jika mereka tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah dia, itu masih akan sangat merepotkan setelah dia pergi. Ini karena Wu Xuanran pasti akan menyelidiki identitas semua orang secara menyeluruh. Saat itu, identitas palsunya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Itulah sebabnya Lin Long menyelamatkan nyawa pangeran keempat. Tentu saja, itu juga karena dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap pangeran keempat. Setelah mendapatkan darahnya, Lin Long segera menuju ke salah satu dari tiga tablet batu giok. Salah satu dari tiga prasasti batu giok bisa digunakan, jadi dia tidak sengaja memilih salah satu. Setelah berlari beberapa saat, dia menyadari ada sosok familiar di depannya. Dia mengikuti dan melihat bahwa itu sebenarnya Luo Sheng. Saat ini, ada banyak noda darah di pakaian Luo Sheng. Tampaknya dia menderita cukup banyak luka. Jelas sekali bahwa dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan setelah meninggalkan Wu Anbang dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Luo Sheng. Namun, setelah memikirkannya, Lin Long menyerah. Dia bisa membunuh Luo Sheng sekarang, tetapi jika dia membunuh Luo Sheng, kemungkinan besar putri Changel tidak akan bisa meninggalkan istana kekaisaran. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Meskipun dia masih memiliki kesempatan jika dia tinggal di istana kekaisaran, itu masih agak berisiko. Karena itu, Lin Long tidak mengejar Luo Sheng untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia mengizinkannya pergi. Luo Sheng tidak menyangka bahwa ia akan lolos dari bencana karena kesalahan penilaian Lin Long. Setelah ini, Lin Long terus menuju tablet Giyok terdekat. Dengan sangat cepat, dia tiba di depan tablet Giyok. Ada beberapa orang di depan tablet Giyok, yang mengejutkannya adalah salah satu dari mereka sebenarnya adalah anggota tim Pangeran ke-6. Namun, Lin Long belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, jadi dia tidak bermaksud untuk menyambutnya. Tanpa diduga, pihak lain benar-benar berjalan ke arahnya dan dengan sangat antusias berkata, Bukankah ini Tuanmu datang? Tuanmu datang. Lin Long mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, Pangeran ke-6 belum memperkenalkannya ke tim Pangeran ke-6. Lin Long menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Muda Meng, Bukankah Anda bersama tim Pangeran ke-6? Dia samar-samar ingat bahwa orang ini bernama Meng Sao. Itu semua karena gelombang monster. Kalau tidak, aku akan tetap berada di sisi Pangeran ke-6, Desah Meng Sao. Setelah jeda singkat, dia bertanya, Tuanmu datang, apakah Anda ingin bergabung dengan tim kami? Tidak untuk saat ini, aku ingin istirahat sebentar. Lin Long menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Matanya berputar, Meng Sao tiba-tiba bertanya, Tuanmu datang, bisakah kita berbicara secara pribadi? Ada urusan apa Tuan Muda Meng? Meskipun Lin Long mengatakan ini, dia tetap berjalan ke samping, menjauhkan dirinya dari orang-orang di sisi Meng Sao. Meng Sao juga mengikutinya. Begitu dia datang, Meng Sao mengungkapkan senyuman aneh. Dia berkata, Sebenarnya, saya berbeda dari Tuan Muda Yan. Saya sering pergi ke kota South Spring Anda dan sangat mengenalnya. Apa maksudmu? Ekspresi Lin Long menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Meng Sao. Jelas sekali, Meng Sao telah mengetahui identitasnya. Saya tidak penasaran dengan identitas Tuan Muda Tang. Saya hanya ingin mendapatkan beberapa batu energi. Saya harap Tuan Muda Tang bisa mengerti. Meng Sao terkekeh. Maaf, saya tidak membawa batu energi apapun. Lin Long langsung menolak. Aku tidak mempercayaimu. Pangeran Kenam selalu mengagumimu. Bagaimana mungkin kamu tidak membawa batu energi? Kata Meng Sao. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tentu saja, Tuan Muda Tang, Anda dapat memilih untuk tidak memberikannya kepada saya. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa mulut saya akan tertutup rapat. Saat ini, Lin Long tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, Tuan Muda Meng, saya akan memberi Anda beberapa batu energi saya. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan setengah dari batu energi yang ada padanya. Melihat batu energi, Meng Sao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu lebih dari apa yang dia miliki saat ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dikagumi Pangeran Kenam. Kalau begitu, aku, Meng Sao, tidak akan menghadiri upacara. Saat dia berbicara, Meng Sao mengambil tas batu energi Lin Long. Tuan Muda Tang, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju orang-orang itu. Meng Sao, jika kamu melakukan ini, kamu akan segera menjadi orang mati. Melihat sosok Meng Sao, Lin Long berkata dengan dingin di dalam hatinya. Bukan karena dia merasa sakit hati terhadap batu energi itu, tetapi karena Meng Sao adalah faktor yang tidak stabil baginya. Jika Meng Sao masih menggunakan masalah ini untuk mengancamnya, atau bahkan mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, itu akan sangat berbahaya baginya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Meng Sao. Lin Long pertama-tama berpura-pura pergi, lalu mengikuti di belakang Meng Sao dan yang lainnya. Setelah jangka waktu tertentu, Meng Sao dan yang lainnya bertemu dengan enam binatang buas. Di antara enam binatang buas, hanya ada satu binatang buas tingkat tiga, dan sisanya adalah binatang buas tingkat dua. Meng Sao dan yang lainnya hampir tidak bisa menghadapi binatang buas ini, tetapi setelah beberapa saat, mereka kesulitan menghadapinya. Ini tentu saja karena Lin Long telah menarik binatang buas dari sisi lain. Saat ini, rambut Lin Long masih acak-acakan, sehingga Meng Sao dan yang lainnya tidak mengenalinya. Sementara Meng Sao dan yang lainnya mengumpat dan mengumpat, Lin Long berhasil mengusir mereka. Saat Meng Sao sedang berhadapan dengan dua binatang buas itu, Lin Long berjalan mendekat. Tang Li, Meng Sao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Long tiba-tiba muncul. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu telah melakukan kesalahan, kata Lin Long tanpa ekspresi. Cek-cek, jadi bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Apakah kamu akan memukulku? Meng Sao berkata dengan nada mengejek. Kau benar, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi aku juga akan membuatmu menghilang dari dunia ini, kata Lin Long. Hahaha, kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Meng Sao tidak bisa menahan tawa. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Nak, apakah kamu tidak takut aku akan mengungkapkan peniruan identitasmu? Jika aku benar-benar melakukan itu, kamu hanya akan mati dengan kematian yang mengerikan meskipun kamu sepuluh kali lebih kuat. Jangan khawatir, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan. Aku tidak akan punya kesempatan. Cek-cek, kamu hanya prajurit tingkat ketiga. Meskipun kamu sedikit lebih kuat dariku, bagaimana kamu bisa membunuhku? Meng Sao mengejek. Dia tidak khawatir Lin Long akan bisa membunuhnya di sini, karena meskipun Lin Long menghajarnya nanti, dia akan punya cukup waktu untuk diam-diam melantunkan istilah Rune untuk melarikan diri dari alam mistik ini. Anda dapat mencoba. Saat dia mengatakan itu, Lin Long berjalan menuju Meng Sao. Melihat Lin Long berjalan mendekat, Meng Sao buru-buru mengaktifkan energi di tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Long lebih kuat darinya, dia masih tidak tahan untuk diam-diam melantunkan istilah Rune untuk pergi. Tentu saja, dia berharap untuk terus berada di alam mistik ini. Ah! Saat berikutnya, sambil meraung, dia langsung mengangkat pedang di tangannya dan menebas Lin Long. Di saat yang sama, Lin Long juga mengayunkan pedang Rune di tangannya. Saat pedang Rune diayunkan, ekspresi Meng Sao segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa energi Lin Long sangat kuat. Dia jelas merupakan prajurit tingkat 4. Meng Sao, yang bisa melihat kekuatan Lin Long, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah melantunkan istilah Rune dalam hati untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, dia tidak tiba tepat waktu, karena aura pedang Lin Long telah dengan anggun menebas tubuhnya. Setelah itu, dia dipenggal. Pada saat kematiannya, matanya terbuka lebar. Dia tidak berani percaya bahwa Lin Long memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Ini karena Lin Long masih terlalu muda. Namun, ketidakpercayaan tidak bisa mengubah kebenaran. Setelah itu, Lin Long menyingkirkan pedang Rune itu. Alasan mengapa dia bisa mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat 4 adalah secara alami karena dia telah mengonsumsi pil penguat ki tingkat ketiga dan pil pengaman. Dia juga bisa menghadapi lawannya tanpa mengonsumsi pil penguat ki tingkat ketiga. Namun, akan sangat sulit untuk membunuhnya, karena lawannya bisa diam-diam melantunkan istilah Rune untuk pergi sebelum dia terbunuh. Oleh karena itu, untuk membunuhnya dan menyingkirkan masalah di masa depan, dia mengonsumsi pil penguat ki tingkat ketiga. Begitu dia mengonsumsi pil penguat ki tingkat ketiga dan mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat 4, dia secara alami akan mampu membunuh lawannya dalam sekejap. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan sama sekali. Bagaimana Meng Zhao bisa mengetahui bahwa Linlong memiliki kekuatan prajurit tingkat 4? Makanya, dia mati begitu saja. Setelah menjarah tubuhnya, Linlong langsung menyebarkan obat padanya, menyebabkan dia menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Setelah melakukan semua ini, Linlong berbalik dan berjalan ke arah tablet Giyok. Binatang buas tingkat 4, binatang buas tingkat 4. Pada saat inilah beberapa orang di belakang Linlong berseru kaget. Begitu suara-suara ini turun, Linlong, yang telah berbalik, melihat dua orang bergegas keluar dari hutan di depannya dengan panik. Di belakang mereka ada seekor keraputi. Aura keraputi ini sangat kuat, dan ia benar-benar memiliki kekuatan binatang buas tingkat 4. Keraputi ini tidak terus mengejar mereka karena dua orang muncul di belakangnya, dan keduanya menyerangnya dengan pedang. Meskipun kedua pedang ini tidak melukainya, namun membuatnya marah, menyebabkannya berbalik untuk menghadapi kedua orang tersebut. Bang! Dalam sekejap mata, salah satu dari dua orang itu dikirim terbang oleh keraputi. Keraputi ini adalah binatang buas tingkat 4, dan orang itu hanyalah prajurit tingkat 3 tahap awal. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, dan tidak mungkin dia bisa menahan telapak tangan keraputi itu. Pada saat ini, Linlong memperhatikan banyak orang bergegas menuju keraputi. Kemudian, Wu Anbang, Lin Guanghan, Luo Sheng, dan yang lainnya juga tiba. Selain mereka, pangeran lainnya juga bergegas mendekat. Tak lama kemudian, sekelompok orang mengepung keraputi tersebut. Tuan muda, keraputi itu sangat kuat, mengapa mereka masih menghadapinya? Linlong bertanya pada orang di sampingnya, bingung. Orang ini baru saja berlari ke sisinya. Saudaraku, kamu tidak mengerti. Hanya ada satu binatang buas tingkat 4 di seluruh alam rahasia. Membunuh binatang buas ini adalah suatu kehormatan besar. Pikirkanlah, jika kamu keluar dengan batu energi kelas 4, bagaimana Kaisar dan yang lain akan memandangmu? Mereka pasti akan memuji Anda, dan mereka bahkan mungkin secara langsung menjodohkan Putri Ketujuh dengan Anda. Karena itu, banyak dari mereka yang bergegas maju meski tahu peluangnya kecil, demi memperebutkan peluang kecil itu. Semua orang menjawab sedemikian rupa. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Pada saat ini, dia secara alami tidak tertarik pada batu energi kelas 4. Lagipula, dia tidak berniat menikahi Putri Ketujuh. Kenapa, Saudaraku, apakah kamu ingin pergi dan mengambilnya nanti? Meskipun keraputi ini sangat kuat, ia tidak akan mampu menahan begitu banyak orang. Lama-lama pasti akan runtuh, dan itu satu-satunya kesempatan kita, kata orang di sampingnya. Lupakan itu, Linlong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, keraputi tiba-tiba meraum dengan marah. Pada saat ini, rambutnya tampak berdiri tegak, dan matanya sangat merah. Saat dia meraum, dia menamparkan artis bela diri level 3. Bang! Dengan suara yang begitu tajam, prajurit tingkat ketiga itu langsung ditampar. Tidak bagus, dia akan mengamuk. Melihat pemandangan ini, jejak kengerian melintas di wajah orang-orang yang mengepung keraputi tersebut, dan mereka semua mundur serentak. Salah satu dari mereka mundur terlalu lambat, dan sekali lagi ditampar oleh keraputi. Meski begitu, mereka yang mengepung keraputi tersebut tidak melarikan diri karena mereka tahu keraputi tersebut hanya akan mengamuk dalam waktu singkat. Setelah periode ini berlalu, mereka yakin dapat membunuh keraputi tersebut. 1483 Namun, yang tidak mereka duga adalah keraputi itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri setelah beberapa saat. Setelah tertegun sejenak, semua orang segera mengejarnya. Bagaimana mereka bisa melepaskan sepotong daging yang sudah ada di tangan mereka? Namun, bagaimana mereka bisa mengejar kecepatan keraputi setelah mengamuk? Segera, mereka tertinggal tanpa jejak. Bahkan Wu Anbang, Lin Guanghan, dan lainnya yang berada di depan. Meski tidak bisa mengejar, mereka tetap bisa mengikuti jejak keraputi dan terus mengejar. Tidak lama kemudian, Wu Anbang dan Lin Guanghan yang berada di depan tiba-tiba menemukan sebuah istana di tengah hutan lebat. Sosok keraputi itu seakan menghilang tanpa bekas. Yang mulia, mengapa ada istana di sini? Lin Guanghan mau tidak mau bertanya pada Wu Anbang. Aku mendengar dari ayah kekaisaranku bahwa setiap beberapa tahun, akan ada aula teknik budidaya, aula keterampilan bela diri, dan sejenisnya di dunia rahasia ini. Kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah. Mungkinkah kita cukup beruntung menemui istana seperti itu hari ini? Wu Anbang mau tidak mau bertanya. Mendengar kata-katanya, mata Lin Guanghan tidak bisa tidak berbinar. Apakah itu istana atau bukan? Kita akan tahu begitu kita pergi ke sana. N. Wu Anbang mengangguk. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan istana. Mereka menemukan ada tiga kata besar di atas pintu masuk utama istana, Martial Skill Hall. Sepertinya ini adalah aula keterampilan bela diri. Wu Anbang memimpin dan berkata, Dari kelihatannya, aula keterampilan bela diri ini memiliki keberadaan yang kuat, bukan? Lin Guanghan memandang Wu Anbang dan berkata, Saya mendengar dari ayah kekaisaran saya, tapi saya tidak tahu tingkat keterampilan bela diri apa yang ada, kata Wu Anbang. Yang mulia, ayo masuk. Kalau tidak, seseorang akan merebutnya dari kita, kata Lin Guanghan. Saat ini, dia bisa melihat sudah ada orang yang berjalan ke arah mereka dari kanan. Apalagi istana ini sangat mencolok. Dia yakin orang-orang yang mengikuti di belakang akan segera tiba di sini juga. Baiklah, Wu Anbang tidak ragu untuk menyetujuinya. Segera setelah itu, mereka berdua segera berjalan menuju pintu masuk utama aula. Ketika mereka sampai di depan pintu masuk utama, mereka berdua mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka. Namun, saat mereka berdua ingin terus berjalan ke depan, tiba-tiba dua sosok menghalangi jalan mereka. Keduanya melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah dua boneka kayu. Kedua boneka kayu ini tidak berekspresi, dan ada banyak tanda aneh yang tergambar di atasnya. Ada yang aneh pada kedua boneka kayu ini. Putra mahkota, mundurlah sekarang. Biar aku yang menanganinya, kata Lin Guanghan. Menganggup kepalanya, Wu Anbang segera mundur. Kemudian, Lin Guanghan menyerang kedua boneka kayu itu dengan telapak tangannya. Siapa sangka setelah ia menyerang dengan telapak tangannya, kedua boneka kayu itu juga akan menyerang dengan kekuatan telapak tangan yang mirip dengannya. Meski tidak melukainya, namun tetap memaksanya mundur tujuh atau delapan langkah. Aneh sekali. Saat dia berbicara, Lin Guanghan sekali lagi mendesak ke depan. Kali ini, dia menggunakan 70 persen kekuatannya. Siapa sangka kedua boneka kayu di depannya juga menggunakan kekuatan yang sama. Bang! Lin Guanghan mundur dua langkah lagi. Melihat ini, Lin Guanghan tidak menyerang dengan gegabuh. Sebaliknya, dia berhenti. Menurut saya, kedua boneka kayu ini akan menggunakan jumlah energi yang sama. Jadi, jika bisa dikendalikan dengan baik, tidak akan ada masalah. Kata Wu Anbang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak dan langsung menyerang kedua boneka kayu di depannya dengan telapak tangannya. Kekuatan yang dia gunakan sekarang jelas lebih kuat dari kekuatan Lin Guanghan. Kedua boneka kayu itu juga menyerang dengan telapak tangan. Namun, yang tidak mereka duga adalah setelah kekuatan menyerang, kedua boneka kayu itu tiba-tiba muncul ke dalam, memperlihatkan celah. Wu Anbang bergegas ke celah itu tanpa ragu-ragu. Apalagi selama proses tersebut, kedua boneka kayu tersebut sebenarnya tidak menyerangnya lagi. Setelah dia memasuki celah tersebut, kedua boneka kayu itu menghalanginya lagi. Lin Guanghan, yang ingin mengambil kesempatan untuk masuk, tidak punya cara untuk mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Lin Guanghan bingung. Guanghan, itu seharusnya cukup untuk menggunakan kekuatan prajurit tingkat tiga. Cobalah, suara Wu Anbang datang dari dalam. Oke, Lin Guanghan menganggup dan kemudian menyerang lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri dan langsung menggunakan kekuatan prajurit tingkat tiga. Benar saja, seperti yang dikatakan Wu Anbang, setelah kekuatannya mencapai, kedua boneka kayu itu melintas ke samping, memperlihatkan celah. Lin Guanghan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Sama seperti Wu Anbang barusan, kedua boneka kayu itu tidak menyerangnya selama proses ini. Dalam proses keduanya bergegas masuk, sudah ada beberapa orang yang berdiri di belakang mereka. Setelah orang-orang ini saling memandang, mereka pun berjalan menuju kedua boneka kayu tersebut. Ketika mereka melihat proses Lin Guanghan masuk, ketika mereka datang, mereka secara alami mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat tiga. Benar saja, di saat berikutnya, kedua boneka kayu itu melintas ke samping. Setelah menirunya, mereka mengikuti Wu Anbang dan Ye Zichen ke aula. Proses masuknya beberapa dari mereka secara alami dilihat oleh orang-orang di belakang mereka. Oleh karena itu, mereka mengikuti dan menggunakan kekuatan prajurit level tiga. Lin Long juga ikut campur di belakang dan memasuki aula. Setelah memasuki aula, dia menemukan bahwa orang-orang yang masuk sebelumnya berdiri di aula tanpa melakukan apapun. Dia segera mengetahui alasannya, karena jelas ada penghalang tak terlihat di depan mereka. Lin Long mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah di mana mata semua orang tertuju. Dia menemukan ada sebuah buku yang tampak sangat sederhana mengambang di kehampaan di depannya. Buku ini memiliki tulisan, Keterampilan bela diri tingkat atas tingkat bumi, tinju api, di atasnya. Keterampilan bela diri tingkat atas tingkat bumi, dan itu adalah keterampilan bela diri atribut. Pantas saja mata orang-orang ini begitu membara. Lin Long bergumam dalam hatinya. Tang Li, kamu di sini. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara datang dari kiri depan. Lin Long berbalik dan melihat bahwa Pangeran ke-6 lah yang menyambutnya. Ada beberapa orang di sekitar Pangeran ke-6, dan mereka jelas berada di sisinya. Mem, Lin Long mengangguk. Ayo, kita semua pergi bersama, ajak Pangeran ke-6 lagi. Lin Long segera berjalan mendekat. Meskipun dia secara tidak sadar tidak ingin bersama Pangeran ke-6 dan yang lainnya, Lin Long tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk langsung menolak mereka. Setelah berjalan mendekat, Lin Long bertanya, Pangeran ke-6, bagaimana situasinya sekarang? Aku tidak tahu, tapi kurasa mereka ingin kita berkompetisi dan kemudian mendapatkan panduan rahasianya, kata Pangeran ke-6. Seharusnya begitu, orang-orang di sekitar Pangeran ke-6 juga setuju. Setelah beberapa saat, ketika seharusnya tidak ada orang lain yang masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Sekarang, kalian berdua akan bertarung berpasangan. Pemenangnya akan melanjutkan. Pemenang akhir akan mendapatkan panduan rahasia di aulah keterampilan bela diri. Bertarung berpasangan. Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkejut. Bahkan Pangeran ke-6 dan yang lainnya pun sama. Mereka mengira akan bertarung dalam pertempuran yang kacau balau. Suara itu tidak memperhatikan pertanyaan orang-orang dan melanjutkan, baiklah, mari kita mulai. Karena itu masalahnya, ayo kita pergi dan pilih seseorang. Setelah mengatakan ini, Pangeran ke-6 langsung meninggalkan mereka dan berjalan menuju seseorang di sebelah kanan. Orang yang dia pilih jelas lebih lemah. Pangeran ke-6, apa yang kamu lakukan? Melihat Pangeran ke-6 berjalan mendekat, orang itu mau tidak mau bertanya dengan heran. Maaf, ayo bertarung, kata Pangeran ke-6 tanpa ragu. Baiklah kalau begitu, kata orang itu dengan ekspresi pahit. Melihat Pangeran ke-6 seperti ini, orang-orang yang sadar kembali segera mengikuti dan pergi mencari lawan mereka sendiri. Pada dasarnya, yang kuatlah yang mencari yang lemah. Bahkan yang kuat seperti Wu Anbang pun melakukan hal yang sama. Lagi pula, jika mereka menemukan lawan yang kuat di awal, meski mereka menang, mereka akan menderita kerugian besar, dan itu tidak akan bermanfaat untuk pertarungan berikutnya. Tentu saja, ada juga orang yang lemah yang langsung mencari yang lemah. Mereka tidak sebodoh itu. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah bahkan sebelum mereka mulai berkelahi, ada orang-orang yang lebih kuat dari mereka yang dengan paksa berdiri di antara mereka dan memisahkan mereka. Lawanmu adalah aku. Mereka yang ikut campur secara paksa semuanya mengatakan hal yang sama. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang lemah itu? Mereka hanya setuju dengan ekspresi pahit. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah ahli bela diri kelas 3, jadi mereka tidak mungkin selemah itu. Segera, lebih dari 30 orang mulai bertarung berpasangan. Apalagi kebetulan tidak ada orang tambahan. Lawan Linlong adalah seorang pemuda yang tampak agak lembut. Namun, pihak lain hanya terlihat lembut. Begitu dia datang, dia langsung menyerang Linlong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Linlong secara alami melawan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi pertarungannya sedikit cemas. Setelah beberapa gerakan, dia akhirnya menjatuhkan lawannya ke tanah dengan pukulan telapak tangan. Takut Linlong akan menjadi kejam, pemuda itu buru-buru berkata, saya kalah. Linlong tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah mengizinkanku menang. Setelah beberapa saat, orang lain juga sampai pada suatu kesimpulan. Pada akhirnya, hanya tersisa belasan orang yang berdiri di tengah. Mereka yang tersingkir hanya bisa bergerak ke belakang. Linlong menyadari bahwa Pangeran Ketiga tidak ada di antara mereka. Dia menduga bakat Pangeran Ketiga tidak terlalu bagus. Dia bahkan bukan ahli bela diri kelas tiga. Baiklah, sekarang mari kita terus bertarung berpasangan. Suara itu terdengar lagi. Begitu suara itu turun, belasan orang itu langsung mencari lawannya masing-masing. Seorang pria muda berdiri di depan Linlong. Saudaraku, lawanmu adalah aku. Kata pemuda itu dengan dingin. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba seseorang berdiri di sampingnya. Orang ini tidak lain adalah Lin Guanghan. Lin Guanghan berkata kepada pemuda itu, Mujian Bai, Minggir. Orang ini milikku. Mendengar kata-kata Lin Guanghan, wajah pemuda bernama Mujian Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia jelas sedikit tidak puas, tapi dia tetap dengan patuh berkata, Baiklah, Tuan Muda Lin. Setelah mengatakan itu, dia dengan murung pergi mencari lawan lain. Lin Guanghan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Linlong, Kamu baru saja berdiri di samping pangeran ke-6. Apakah kamu di sisinya? Tuan Muda Lin, kamu benar. Linlong tersenyum. Karena itu masalahnya, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Lin Guanghan langsung menyerang Linlong dengan serangan telapak tangan. Adapun Linlong, dia mengeluarkan rune swat dan menebasnya. Begitu saja, keduanya bertarung sengit. Setelah beberapa gerakan, Lin Guanghan tiba-tiba berteriak, Dapatkan. Setelah itu, serangan telapak tangannya mendarat di bahu Linlong, menyebabkan Linlong mundur tak terkendali. Tuan Muda Lin, saya bukan tandingan Anda, Linlong buru-buru berkata, berpura-pura sangat terkejut. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Lin Guanghan mendekatinya lagi. Lin Guanghan berkata dengan dingin, Tang Li, alasan mengapa aku menganggapmu sebagai lawanku adalah untuk memberimu pelajaran. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Tuan Muda Lin, mengapa demikian? Linlong bertanya lagi dengan ekspresi kaget. Sederhana sekali, karena kamu mengikuti pangeran ke-6. Setelah mengatakan itu, Lin Guanghan membanting telapak tangannya lagi. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Bang! Kekuatan itu menyerang, dan Linlong tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi. Apa yang membuat Lin Guanghan mengerutkan kening adalah kali ini Linlong benar-benar mundur ke sisi pangeran ke-6. Saat ini, lawan pangeran ke-6 sudah kelelahan karena berlari menyelamatkan nyawanya. Namun, yang membuat Lin Guanghan tertekan adalah ketika Linlong mundur ke sisinya, pangeran ke-6 justru meninggalkan lawannya dan berdiri di depan Lin Guanghan. Cek-cek, Lin Guanghan, kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Beraninya kamu memperlakukan bangsaku seperti ini. Pangeran ke-6 berkata dengan dingin. Pangeran ke-6 kebetulan adalah lawanku. Lin Guanghan memaksakan senyum. Bagaimanapun, Pangeran ke-6 adalah seorang pangeran. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak berani untuk tidak menghormati Pangeran ke-6. Tentu saja, akan berbeda jika Pangeran sulung ada di sampingnya. Lalu, kenapa kamu tidak mundur? Kata Pangeran ke-6 lagi. Lin Guanghan hanya bisa mundur tanpa daya. Linlong buru-buru berkata, Tuan Mudalin, saya mengaku kalah. Baiklah, saya terima, kata Lin Guanghan. Dengan kekuatan Linlong, tentu saja mudah baginya untuk menghadapi Lin Guanghan. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan mengambil manual rahasianya. Ini karena akan menjadi bencana baginya jika mendapatkan manual rahasia di bawah pengawasan banyak orang. Jika itu masalahnya, dia pasti akan diselidiki. Ketika saatnya tiba, identitas palsunya mungkin tidak akan bisa disembunyikan lagi. Melihat Lin Guanghan tidak menyerang Linlong, Pangeran ke-6 terus menyerang lawannya. Tidak lama kemudian, semua pertempuran usai. Yang kalah hanya bisa mundur. Saat ini, hanya tersisa delapan orang. Di antara delapan orang tersebut, ada Pangeran Sulung, Pangeran ke-4, Pangeran ke-5, dan Pangeran ke-6. Yang lainnya adalah Lin Guanghan, Luo Sheng, dan dua orang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Linlong. Di antara delapan orang, Pangeran Sulung dan rakyatnya mengambil empat orang. Hal ini tidak mengejutkan orang-orang yang hadir. Bagaimanapun, rakyat Pangeran Sulung lebih kuat dari yang lain. Sekarang, kalian berdua bisa bertarung satu sama lain. Suara halus itu terdengar lagi. Kali ini, setelah suara itu terdengar, Pangeran Sulung menghampiri Pangeran ke-6 dan berkata, Saudara ke-6, lawanmu kali ini adalah aku. Kakak, aku tidak sekuat kamu, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja, kata Pangeran ke-6 dengan dingin. Terserah kamu, kakak ke-6, kata Wu Anbang acuh tak acuh. Segera, yang lain juga menemukan lawan mereka. Lawan Lin Guanghan dan Pangeran ke-4 adalah dua orang yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Lin Long. Lawan Luo Seng adalah Pangeran ke-5. Begitu mereka menemukan lawannya, mereka segera mulai bertarung. Tak lama kemudian, suasana menjadi memanas. 1484 Ada kesenjangan yang jelas antara Pangeran ke-6 dan Wu Anbang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa terus menghindar. Pada akhirnya, agar tidak diusir dari pesawat rahasia, dia hanya bisa kabur dari Aula. Begitu dia melarikan diri dari Aula, Wu Anbang tidak terus mengejarnya. Ada pun enam lainnya, Pangeran ke-4, Lin Guanghan, dan Pangeran ke-5 semuanya berada di atas angin. Tentu saja, kekuatan Luo Seng sebenarnya setara dengan Pangeran ke-5. Namun, identitas Pangeran ke-5 ada di sana. Meskipun Luo Seng mengandalkan Pangeran pertama, Wu Anbang, dia tidak ingin menyinggung Pangeran ke-5. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan menang pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Persis seperti itu, empat orang terakhir telah diputuskan. Mereka adalah Wu Anbang, Pangeran ke-4, Pangeran ke-5, dan Lin Guanghan. Situasi ini tidak terduga. Bagaimanapun, para Pangeran disukai oleh surga. Di bawah situasi di mana Kaisar mencurahkan sumber daya pada mereka, kekuatan mereka benar-benar dapat melampaui kekuatan rekan-rekan mereka. Selanjutnya, Wu Anbang memilih Pangeran ke-4, dan Pangeran ke-5 memilih Lin Guanghan. Lin Guanghan memandang Pangeran ke-5 dan berkata, Pangeran ke-5, aku minta maaf. Meskipun aku mengagumimu, aku tidak akan memilih untuk menyerah demi keterampilan bela diri ini. Dia tentu saja merindukan keterampilan bela diri ini. Bagaimanapun, itu muncul di pesawat rahasia. Guanghan, jangan basah-basi. Saat ini, semua orang mengandalkan kekuatan mereka. Tidak ada perbedaan antara Pangeran dan rakyat jelata. Pangeran ke-5 tersenyum dengan tenang. Bukan karena dia berpikiran terbuka, tapi Lin Guanghan memiliki Wu Anbang di belakangnya. Selain itu, kekuatan Lin Guanghan juga mendapat pengakuan ayahnya. Setelah mengatakan itu, keduanya mulai berkelahi. Di sisi lain, Wu Anbang dan Pangeran ke-4 yang sangat mengenal satu sama lain tidak membuang waktu dan mulai berkelahi. Pangeran ke-4 tentu saja bukanlah lawan Wu Anbang. Segera, dia terjatuh ke tanah. Tak berdaya, Pangeran ke-4 hanya bisa mengumumkan kekalahannya. Adapun Lin Guanghan dan Pangeran ke-5, setelah bertarung beberapa saat, Lin Guanghan berada di atas angin. Bagaimanapun, dia adalah orang kedua setelah Wu Anbang di antara orang-orang pada usia yang sama. Bagaimana Pangeran ke-5 bisa menjadi tandingannya? Setelah beberapa saat, Pangeran ke-5, yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki harapan untuk menang, hanya bisa pasrah. Begitu saja, hanya Lin Guanghan dan Wu Anbang yang tersisa di tengah aula. Saat semua orang tidak tahu apakah mereka berdua akan berjabat tangan atau berkelahi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang mereka dengar hanyalah suara keras, peng-peng-peng, yang datang dari atas. Kemudian, sebuah lubang besar dilubangi di langit-langit aula, dan seekor keraputi turun dari langit. Itu adalah keraputi yang sama dari sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari 20 binatang buas tingkat 3. Binatang-binatang ganas ini masuk satu demi satu. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tampaknya keraputi ini pergi mengumpulkan pasukan untuk membalas dendam. Sebelum mereka sadar kembali, binatang-binatang itu sudah menerkam ke arah mereka. Keraputi itu menerkam ke arah Wu Anbang yang paling dekat dengannya. Pada saat inilah semua orang menyadari bahwa manual rahasia yang awalnya mengambang di kehampaan tiba-tiba jatuh. Melihat situasi ini, Lin Guanghan, yang paling dekat, tidak ragu-ragu untuk menembak ke arah manual rahasia. Ini bukan berarti tidak menghormati Wu Anbang, tetapi jika dia tidak pergi, kemungkinan besar orang lain akan memanfaatkan kekacauan itu dan memanfaatkannya. Sepanjang jalan, secara alami ada dua binatang buas tingkat tiga di depannya, tapi dia segera menghindarinya. Segera, dia tiba di depan manual rahasia dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Panduan rahasia yang diinginkan semua orang jatuh ke tangannya. Begitu tangannya menyentuhnya, dia mendengar hembusan angin datang dari belakangnya. Sosoknya bergerak, dan dia dengan cepat menghindar. Memanfaatkan momen ini untuk berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Ini karena orang yang menyerangnya adalah binatang buas tingkat empat, si Keraputi. Adapun Wu Anbang, yang baru saja bertarung dengan Keraputi, terlihat jelas bahwa dia terlempar karena tamparan dari Keraputi. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Keraputi, Lin Guanghan buru-buru berlari keluar Aula. Saat ini, banyak orang di Aula sudah kehabisan. Lagipula, ada begitu banyak binatang buas, dan salah satunya bahkan adalah binatang buas tingkat empat. Itu terlalu berbahaya. Begitu Lin Guanghan berani berlari keluar, Keraputi itu juga meraung dan bergegas keluar. Keraputi itu jelas mendatanginya, karena meskipun ada orang lain di sekitarnya, Keraputi itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mungkinkah Keraputi ini menyukai panduan rahasia ini? Hati Lin Guanghan penuh keraguan. Namun, karena panduan rahasia ini sudah ada di tangannya, bagaimana mungkin dia bisa memberikannya begitu saja? Segera, dia berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Yang membuatnya sangat tertekan adalah Keraputi itu mengikutinya dari dekat. Meski Keraputi itu tidak lagi mengamuk, kecepatannya masih sebanding dengan miliknya. Untungnya, seiring berjalannya waktu, jarak antara dia dan Keraputi perlahan bertambah. Setelah berlari untuk minum teh, dia akhirnya kehilangan Keraputi itu tanpa jejak. Takut Keraputi itu masih bisa mengejarnya, dia berlari beberapa saat lagi sebelum berhenti. Saat ini, tidak ada orang di sampingnya. Hanya ketika tidak ada orang di sekitar dan tidak ada binatang buas, barulah dia duduk, mengeluarkan pil kekuatan, dan menelannya. Namun, begitu dia menelannya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak tahu kapan orang seperti itu muncul di hadapannya. Orang ini bertopeng, jadi dia tidak tahu siapa orang itu. Lin Guanghan mengerutkan alisnya dan bertanya, Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menyusul? Siapa yang tahu bahwa pihak lain bahkan tidak berbicara, dan langsung menyerangnya dengan pedang? Lin Guanghan buru-buru mengacungkan pedang rune di tangannya, dan keduanya mulai bertarung dengan sengit. Setelah beberapa gerakan, ekspresi Lin Guanghan berubah drastis. Dia menemukan bahwa gerakan pedang pihak lain tidak dapat diprediksi dan sangat familiar. Itu jelas merupakan teknik pedang Wu Lin dari keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Siapa kamu? Karena di dunia rahasia ini, satu-satunya yang bisa menggunakan teknik pedang Wu Lin hanyalah para pangeran. Namun, pihak lain tetap tidak berbicara. Tak hanya itu, pedang di tangannya pun menjadi semakin ganas. Setelah dua gerakan berikutnya, lawannya menusuk lengannya dengan pedang. Ah! Dengan teriakan, Lin Guanghan tidak bisa membantu tetapi mundur dari serangan itu, dan pedang rune di tubuhnya juga jatuh ke tanah. Kemudian, sosok pihak lain bergerak, dan seperti belatung di tulang, dia mendekati Lin Guanghan. Lin Guanghan buru-buru menamparkan telapak tangannya. Namun, telapak tangan ini baru ditampar setengah jalan ketika pedangki pihak lain telah mengenai tubuhnya. Dengan suara teredam, dia langsung terlempar. Pada saat dia duduk, pedang rune pihak lain sudah mengarah ke tenggorokannya. Kamu, kamu adalah pangeran pertama, Lin Guanghan mau tidak mau bertanya. Menurutnya, seharusnya tidak ada orang lain selain pangeran pertama yang bisa menggunakan teknik pedang wulin sedemikian rupa, hingga dia tidak bisa membalas. Justru karena itulah dia mengatakan hal seperti itu. Pihak lain masih tidak menjawabnya. Tidak hanya itu, pedang rune di tangannya tiba-tiba menyerangnya. Dia tidak bisa menghindarinya, dan pedang rune di tangannya menamparkan kepalanya dengan keras. Dia langsung pingsan. Orang yang menamparkan Lin Guanghan hingga pingsan secara alami adalah Lin Long. Sebelumnya, dia tidak punya cara untuk mengambil manual rahasia di aula utama. Awalnya, dia ingin menunggu Lin Guanghan dan yang lainnya meninggalkan aula utama untuk melihat apakah ada kesempatan untuk bergerak. Siapa sangka keraputi akan datang bersama sekelompok binatang buas? Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja sesuai dengan keinginannya. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk mengejar Lin Guanghan dan membuatnya pingsan. Setelah menamparkan Lin Guanghan hingga pingsan, Lin Long mengambil batu spasialnya, mengambil manual rahasia darinya, dan pergi. Alasan mengapa dia tidak membunuh Lin Guanghan adalah karena dia takut diselidiki secara menyeluruh. Membiarkan Lin Guanghan hidup juga ada manfaatnya. Lin Guanghan kemungkinan besar akan mengungkapkan bahwa dia menggunakan teknik pedang ulin. Jika itu terjadi, tersangka akan ditempatkan pada pangeran. Adapun Lin Long sendiri, dia tidak khawatir. Setelah menerima manual rahasia, Lin Long tidak melihatnya secara detail. Setelah menyimpannya, dia langsung pergi ke tablet Giyok terdekat. Sementara perhatian semua orang tertuju pada keraputi, ini adalah waktu terbaik untuk memasuki alam tersembunyi tingkat kedua. Segera, dia tiba di depan tablet batu Giyok. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Lin Long diam-diam melantunkan istilah rune yang aneh. Dia secara alami menemukan terminologi rune ini setelah meluruskan rune pada tiga tablet batu Giyok. Setelah diam-diam melantunkan mantra untuk beberapa saat, Lin Long bisa merasakan tanda pada tablet Giyok di depannya berkedip-kedip. Setelah selusin nafas, Lin Long merasa sudah waktunya untuk bergerak dan memercihkan darah pangeran keempat. Begitu darah menyentuh tablet Giyok, seluruh tablet Giyok tampak mendidih. Namun, situasi ini tidak muncul ke permukaan. Hanya Lin Long, yang sangat dekat dengan tablet Giyok, yang bisa merasakannya. Kalau tidak, situasi ini pasti akan menarik orang-orang di alam tersembunyi. Setelah beberapa saat, Lin Long menemukan bahwa kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul di tablet Giyok, langsung menyedotnya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di tempat lain. Itu masih hutan pegunungan, tapi jelas itu bukan tempat dengan tablet Giyok. Apakah ini level selanjutnya dari alam tersembunyi? Lin Long agak bingung. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, Lin Long melangkah maju. Pada saat yang sama, Lin Buang Han, yang pingsan, menjerit mengerikan dan terbangun dari komanya. Begitu dia bangun, dia menemukan seekor binatang buas sedang menggigit telapak tangannya yang berdarah. Jelas sekali, saat dia tidak sadarkan diri, binatang buas ini berlari ke arahnya dan langsung menggigit telapak tangan kirinya. Pada saat ini, Lin Buang Han secara alami sangat marah. Jika bukan karena orang itu barusan, bagaimana mungkin telapak tangannya digigit oleh binatang buas kelas satu ini? Mati. Dengan raungan marah, Lin Buang Han langsung memukul binatang buas kelas satu di depannya dengan telapak tangannya. Bang. Dengan suara teredam, binatang buas itu langsung terlempar ke telapak tangannya dan kemudian mati. Setelah mengirim binatang buas ini terbang, dia mengalihkan pandangannya kembali ke dirinya sendiri. Begitu dia melihat ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah lagi. Ini karena telapak tangan kirinya sudah hilang. Sambil mengertakkan gigi, dia buru-buru menelan pil penyembuh dan menggunakan selembar kain untuk membalut lukanya. Pada saat itulah terdengar suara datang dari kanan depannya. Segera, tiga orang muncul di hadapannya, salah satunya adalah Wu Anbang. Melihat tangan Lin Buang Han yang berlumuran darah, Wu Anbang dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Buang Han, apa yang terjadi padamu? Lin Buang Han berkata dengan wajah muram, saya tidak sengaja. Telapak tangan saya digigit oleh binatang buas kelas satu. Dia merasa orang yang baru saja menyerangnya adalah Wu Anbang. Alasan Wu Anbang melakukan ini mungkin karena dia ingin mencuri manual rahasia secara diam-diam. Namun, beraninya dia mengatakan hal seperti itu saat ini. Wu Anbang mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana binatang buas kelas satu bisa menggigit telapak tanganmu? Sebelumnya, aku ditangkap oleh keraputi itu. Ia membuatku terbang dengan sebuah tamparan, dan kemudian aku pingsan. Ketika aku terbangun, aku menemukan seekor binatang buas kelas satu telah menggigit telapak tanganku, kata Lin Buang Han. Mendengar kata-kata Lin Buang Han, Wu Anbang dan yang lainnya terkejut. Buang Han, apakah kamu berencana untuk terus tinggal di alam rahasia atau keluar? Wu Anbang bertanya. Ayo keluar, kata Lin Buang Han. Saat ini, tinggal di sisi Wu Anbang sama sekali tidak terasa aman, jadi wajar saja, dia ingin pergi secepat mungkin. Dia tidak ingin pihak lain melakukan sesuatu secara diam-diam setelahnya. Wu Anbang menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu harus keluar. Kamu sudah terluka, lebih baik lindungi dirimu sendiri. Kalau begitu dot aku akan keluar dulu, kata Lin Buang Han. Meskipun itu yang dia katakan, dia dengan keras mengutuk Wu Anbang di dalam hatinya. Buang Han, jangan khawatir, saya akan mengambil lebih banyak batu energi. Jika saatnya tiba, Anda masih memiliki kesempatan untuk masuk lima besar, kata Wu Anbang. Kemudian, Lin Buang Han diam-diam melafalkan istilah Rune. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan pembacaan istilah Rune, karena saat ini, Wu Anbang memikirkan sesuatu dan bertanya, Guang Han, panduan rahasiamu. Mendengar Wu Anbang menyebutkan manual rahasia, Lin Buang Han teringat bahwa dia memiliki buku seperti itu dan buru-buru memeriksa batu tata ruangnya. Setelah melihatnya, ekspresinya berubah drastis, karena tidak ada manual rahasia di dalamnya. Melihat ekspresi Lin Buang Han yang aneh, Wu Anbang buru-buru bertanya, Guang Han, apa yang terjadi? Ekspresi Lin Buang Han jelek, dan dia berkata, pedoman rahasianya hilang. Hilang, bagaimana mungkin, Wu Anbang tidak bisa tidak terkejut. Lin Buang Han mengutuk dalam hati, apa yang kamu pura-pura? Kemungkinan besar kamu lah yang mengambilnya. Lin Buang Han berkata, yang mulia, mengapa Anda tidak melihat batu tata ruang saya? Panduan rahasianya tidak ada di dalam. Wu Anbang, yang sedikit murung, mengambil batu spasial itu. Setelah melihatnya, ekspresinya menjadi semakin jelek, karena buku rahasianya memang tidak ada di dalam. Mungkinkah Lin Buang Han menyembunyikannya sendiri? Pikiran seperti itu terlintas di benak Wu Anbang. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak benar, karena jika Lin Buang Han ingin bersembunyi, dia tidak akan membayar harga sebesar itu. Apakah seseorang memanfaatkannya saat dia tidak sadarkan diri untuk mendekatinya dan mencuri manual rahasia? Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, karena ketika Lin Buang Han berlari keluar, dia menatap ke arah itu untuk waktu yang lama, dan dia tidak melihat siapapun yang bisa mengejar Lin Buang Han pada saat itu. Atau mungkin, seseorang yang sebelumnya tidak mendekati Aula bergegas setelah mengetahui bahwa Lin Buang Han telah melarikan diri, lalu membunuh Lin Buang Han dan mengambil manual rahasia di dalam batu spasial. Banyak pemikiran terlintas di benak Wu An Bang, tetapi dia tidak tahu apakah pemikiran tersebut benar. Baiklah, kamu boleh pergi dulu, kata Wu An Bang. Setelah mengatakan itu, Lin Buang Han diam-diam melafalkan tanda untuk pergi, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. 1485 Dengan kilatan cahaya putih, Lin Buang Han muncul di lapangan pelatihan istana kekaisaran. Setelah melihatnya muncul, orang-orang di lapangan latihan dan di sekitarnya melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka Lin Buang Han yang kuat akan keluar begitu cepat. Melihat lengan Lin Buang Han yang patah, mereka membuka mulut karena terkejut. Bukan hanya orang biasa, bahkan kaisar, Wu Suan Ran pun terkejut. Duang Han, apa yang terjadi padamu? Tuan Mudalin, apa yang terjadi padamu? Kemudian, sekelompok orang segera mengelilinginya. Aku baik-baik saja, aku baru saja terluka oleh binatang buas tingkat 4, kata Lin Buang Han dengan ekspresi jelek. Jadi itu adalah binatang buas tingkat 4. Beberapa orang langsung mengangguk. Beberapa orang masih tidak terlalu memikirkannya dan merasa itu adalah kesalahan Lin Buang Han. Mereka berpikir bahwa dengan begitu banyak orang di dalam, Lin Buang Han tidak perlu terluka sedemikian rupa. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia bisa saja mengucapkan istilah rune terlebih dahulu dan melarikan diri. Tentu saja, mereka hanya bisa menyimpan kata-kata mereka sendiri. Pada saat ini, Lin Long, yang berada di alam rahasia tingkat berikutnya, bertemu dengan binatang buas. Ini adalah binatang buas tingkat 4. Begitu melihat Lin Long, ia langsung menerkamnya. Lin Long hanya bisa mie energi di tubuhnya untuk menghadapinya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long akhirnya membunuh binatang buas tingkat 4 ini. Binatang buas tingkat 4 ini jelas jauh lebih lemah dari keraputih. Namun, Lin Long menjadi lebih berhati-hati karena dia samar-samar merasa pasti ada banyak binatang buas seperti ini di alam rahasia tingkat ini. Faktanya, ada lebih banyak binatang buas yang lebih kuat dari yang ini. Benar saja, situasi selanjutnya membuktikan bahwa tebakannya benar. Terlebih lagi, semakin jauh dia pergi, semakin banyak binatang buas yang dia temui. Dengan cara ini, Lin Long hanya bisa lebih berhati-hati. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat 4 karena dia telah meminum pil penguat ki tingkat 3. Dengan kata lain, dia tidak bisa berjalan santai di hutan seperti yang dia lakukan di level sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, ekspresi Lin Long menjadi sedikit jelek karena efek samping dari pil penguat ki tingkat 3 mulai muncul. Pada saat ini, dia hanya dapat menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh efek sampingnya. Untungnya, dia tidak mengambil kristal ular bunga merah, sehingga efek sampingnya tidak bertahan lama. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Setelah bertahan beberapa saat, efek sampingnya berlalu, Lin Long menghela nafas lega. Ia segera duduk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, dia memulihkan beberapa yuan ki sebelum melanjutkan ke depan. Pada saat ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya karena kekuatannya saat ini paling banyak adalah prajurit level 3. Untungnya, dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan kemampuan dan tian rekod untuk menyembunyikan oranya. Kalau tidak, dia akan ditemukan oleh binatang buas di dalamnya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long mendengar suara-suara datang dari kedua sisi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Itu karena ada lebih dari selusin binatang buas berjalan ke arahnya dari kedua sisi. Dia tidak punya gua untuk bersembunyi di sini. Dengan indera binatang buas ini, mereka pasti bisa menemukan keberadaannya. Jika mereka dikelilingi oleh binatang buas ini, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lin Long langsung mengaktifkan pesawat di belakangnya. Segera setelah pesawat diaktifkan, fluktuasi energi segera menarik perhatian para monster di kedua sisi, dan semuanya bergegas ke arahnya. Tepat pada waktunya, Lin Long terbang ke udara, menyebabkan binatang buas itu tidak menerkam apapun. Direbis ini terlalu kuat, terlalu berbahaya jika terus seperti ini. Lebih baik mengaktifkan pesawat untuk melihat apakah ada harta karun atau rahasia di dalamnya. Dengan pemikiran tersebut, Lin Long terbang sambil mengamati situasi di bawah. Dia tidak menyangka setelah terbang beberapa saat, dia akan melihat bayangan hitam terbang ke arahnya dari jarak yang tidak jauh. Itu adalah binatang terbang. Ketika Lin Long melihat apa itu, dia terkejut. Dia hanya menggunakan pesawat sekarang, jadi dia pasti akan dirugikan melawan binatang terbang. Oleh karena itu, Lin Long langsung turun. Pada saat binatang terbang itu menerkamnya, sosoknya sudah mendarat di tanah dan dia bersembunyi. Saat dia bersembunyi, seekor elang raksasa turun dari langit. Namun, setelah mengepakkan sayapnya di tanah beberapa saat, ia tidak dapat menemukan Lin Long. Pada akhirnya, ia hanya bisa pergi tanpa daya. Karena dia tidak bisa terbang, Lin Long hanya bisa terus berjalan di tanah. Untungnya, dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia mampu mengubah kemalangan menjadi berkah di sepanjang perjalanannya. Tentu saja, selama periode waktu ini, dia tidak berani menyerang binatang buas sama sekali. Tempat ini berbeda dengan tempat dia muncul pertama kali. Tempat itu jelas merupakan pinggiran hutan, dan jumlah binatang buas di sana lebih sedikit. Namun, tempat ini sangat berbeda. Ada banyak binatang buas di sekitarnya, dan jika dia menyerang salah satu dari mereka, dia yakin sekelompok besar binatang buas akan segera menyerbu. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa medan di depannya tiba-tiba terbuka. Dia mendonga dan melihat ada sebuah istana yang berdiri 200 kaki di depannya. Istana ini jelas sedikit lebih besar dari yang dia temui di lantai pertama. Mungkinkah istana ini seperti istana sebelumnya, dan terdapat semacam teknik bela diri atau metode budidaya di dalamnya? Memikirkan hal ini, minat Lin Long terguncang. Setelah hati-hati melihat kedua sisi dan merasa tidak ada bahaya, Lin Long segera bergegas menuju istana secepat yang dia bisa. Setelah beberapa saat, dia sampai di pintu masuk utama istana. Mendonga, dia melihat tiga kata tertulis di atasnya, pavilion metode budidaya. Dia bertanya-tanya metode budidaya seperti apa itu. Memikirkan hal ini, Lin Long segera berjalan menuju pintu masuk utama. Ketika dia sampai di depan pintu masuk utama, dia mengulurkan tangannya dan mendorong. Pintu masuk utama yang besar segera terbuka perlahan. Lalu, dua boneka kayu muncul di depan Lin Long. Kedua sosok kayu itu memiliki banyak tanda aneh yang tergambar di atasnya. Figur kayu seperti itu setara dengan Rune Puppets. Namun, dunia ini sepertinya tidak menyebut patung kayu seperti itu sebagai boneka Rune. Sosok kayu di lantai sebelumnya dari dunia rahasia memiliki kekuatan prajurit tingkat tiga. Sekarang, kedua sosok kayu ini seharusnya memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Lin Long menebak dalam hatinya. Kemudian, dia langsung menyerang dua sosok kayu di depannya dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan mendarat di atasnya, dan dia terlempar. Kedua boneka kayu ini tidak bermain sesuai aturan. Mereka tidak seperti boneka kayu di level sebelumnya, yang hanya menggunakan kekuatan yang sesuai. Sebaliknya, mereka secara langsung menggunakan kekuatan artis bela diri tingkat empat. Karena lengah, Lin Long langsung mengalami musibah. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, dan energi telapak tangan lawan tidak terlalu mematikan, sehingga dia tidak mengalami cedera apapun. Mungkinkah dia harus meminum pil penguat ki tingkat tiga? Lin Long berpikir dalam hati. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba lagi. Lagi pula, di dunia rahasia seperti itu, akan sangat berbahaya jika efek sampingnya muncul. Setelah mencoba beberapa saat, Lin Long benar-benar menyerah pada ide ini karena tidak ada cara baginya untuk memasuki istana ini. Oleh karena itu, dia langsung menelan pil penguat ki tingkat tiga dan pil pengaman. Kemudian, kekuatannya segera menjadi lebih kuat. Kemudian, dia langsung menyerang kedua sosok kayu itu dengan telapak tangannya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah kali ini, kedua sosok kayu itu langsung menghindari telapak tangannya. Begitu mereka menghindar, Lin Long bergegas masuk. Setelah masuk, Lin Long segera melihat ke arah tengah istana. Yang membuatnya bahagia adalah ada manual rahasia yang mengambang di kehampaan di depannya. Namun, tidak seperti istana sebelumnya, panduan rahasia ini tidak memiliki kata-kata apapun di dalamnya, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui manual rahasia macam apa ini. Saat dia berpikir, empat sosok kayu muncul di kedua sisi. Melihat sosok kayu tersebut, Lin Long merasa ada yang tidak beres, karena mereka semua memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Pada saat inilah sosok-sosok kayu ini benar-benar berlari ke arahnya pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, mereka langsung mengepung Lin Long. Ketika dia melihat situasi ini, wajah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini semua adalah praktisi peringkat empat. Jika hanya ada dua, dia hampir tidak bisa menghadapinya. Sekarang jumlahnya empat, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Oleh karena itu, satu-satunya pemikiran dalam benaknya sekarang adalah melarikan diri. Namun, beberapa patung kayu ini tidak memberinya kesempatan. Mereka mengunci Lin Long dengan erat, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Lalu, mereka langsung menyerang Lin Long. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan keempat boneka Rune ini, Lin Long hanya bisa diam-diam melafalkan terminologi Rune untuk melarikan diri. Saat berikutnya, cahaya putih menyala, dan dia muncul di bidang seni bela diri istana. Saat ini, sudah banyak orang yang keluar dari dalam. Melihat Lin Long keluar, tidak ada ekspresi apapun di wajah mereka. Lagipula, mereka sama sekali tidak mengenal Lin Long. Ini tentu saja sesuai dengan keinginan Lin Long, dan dia diam-diam mundur ke samping. Dia diam-diam berpikir itu sangat disayangkan, karena dia bukan tandingan sosok kayu itu, dan ada penghalang yang dibentuk oleh runik magic array antara dia dan manual rahasia, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk dengan paksa bergegas dan merebut. Buku Petunjuk Rahasia Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang keluar. Wu Anbang adalah orang terakhir yang keluar, dan ketika dia keluar, persidangan kali ini diumumkan telah selesai. Pada saat ini, pada saat ini, seorang lelaki tua yang tampak seperti seorang kasim berteriak di depan, baiklah, bawa batu energimu ke depan dan hitung. Ada tiga pemuda di sampingnya, berpakaian seperti dia, dan jelas sekali bahwa mereka juga adalah kasim. Segera, orang-orang yang berpartisipasi dalam uji coba ini berjalan mendekat. Setelah melakukan penghitungan, diperoleh hasil. Wu Anbang memperoleh batu energi terbanyak, diikuti oleh Pangeran kelima, Pangeran ke enam, Pangeran keempat, dan Luo Sheng. Orang yang paling menderita adalah Lin Duang Han. Awalnya, dia setidaknya bisa menduduki peringkat kedua, tetapi karena kejadian itu, dia sebenarnya tertinggal lebih dari sepuluh peringkat. Hal ini tentu saja menyebabkan orang-orang di pihaknya menjadi sangat kecewa. Orang yang paling kecewa tentu saja adalah Lin Duang Han, karena dia dapat sepenuhnya mengandalkan kinerja normalnya untuk menduduki peringkat kedua atau bahkan pertama. Pada saat itu, dia dapat sepenuhnya mengandalkan hasil tersebut untuk membuat Kaisar menjodohkan putri ketujuh dengannya. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkan hasil apapun, tapi dia juga kehilangan tangan. Dengan cara ini, mungkin Kaisar akan ragu untuk menikahkan putri ketujuh dengannya. Selain kecewa, Lin Duang Han secara alami dipenuhi dengan penyesalan, karena jika dia tidak mengambil buku rahasianya, tidak akan terjadi apa-apa. Anbang, bagus sekali. Melihat Wu Anbang, wajah Wu Suan Ran penuh senyuman. Wu Anbang bukan hanya orang yang memperoleh batu energi paling banyak, tetapi satu-satunya batu energi kelas 4 juga jatuh ke tangannya. Meskipun hasil tersebut sesuai dengan kekuatan Wu Anbang, Wu Suan Ran tetap penuh pujian. Setelah itu, Wu Suan Ran bertanya, Anbang, ku dengar aula keterampilan bela diri muncul kali ini, jadi siapa di antara kalian yang memperoleh keterampilan bela diri di aula keterampilan bela diri? 1486. Wu Suan Ran tidak hanya mengatakan ini pada Wu Anbang. Dia juga mengatakan hal ini kepada pangeran lainnya. Menurutnya, putra-putranya memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan buku panduan rahasia tersebut. Mendengar pertanyaan Wu Suan Ran, senyuman di wajah Wu Anbang langsung membeku. Akan lebih baik jika Wu Suan Ran tidak menyebutkan hal ini, tetapi ketika dia menyebutkannya, dia merasa tidak nyaman. Awalnya, dia sudah menganggap manual rahasia itu sebagai miliknya. Siapa yang mengira bahwa pada saat genting, keraputi akan menyerang dan menyebabkan situasi di mana buku rahasia itu berakhir di tangan orang lain? Ayah, aku tidak mendapatkan buku rahasianya, tinju api, kata Wu Anbang dengan wajah muram. Oh, mendengar kata-kata Wu Anbang, Wu Suan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah pangeran keempat, pangeran kelima, dan pangeran keenam dan berkata, lalu, apakah salah satu dari kalian bertiga mendapatkannya? Ayah, kami juga tidak mendapatkannya. Mereka bertiga buru-buru menggelengkan kepala. Benar-benar, Wu Suan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Beneran, ucap mereka bertiga serempak lagi. Setelah memastikan bahwa putranya tidak mendapatkan manual rahasia, ekspresi Wu Suan Ran menjadi sangat jelek. Itu adalah keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi, dan itu adalah keterampilan bela diri atribut api. Keluarga kerajaan mereka bahkan tidak memiliki keterampilan bela diri seperti itu. Sekarang para pangerannya benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkannya, bagaimana suasana hatinya bisa baik. Lalu, apakah ada di antara kalian yang mendapatkannya? Wu Suan Ran kemudian memandang yang lain dan bertanya. Yang mulia, tidak ada satupun dari kami yang mendapatkannya. Peserta sidang lainnya semuanya mengatakan hal yang sama. Panduan rahasia diperoleh oleh Lin Long, dia tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk mengakuinya. Tidak ada di antara kalian yang mendapatkannya, apakah manual rahasia itu menumbuhkan sayap dan terbang? Wu Suan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Siapa yang mengambilnya, cepat keluarkan. Ini adalah kejahatan menipu Kaisar. Jika Anda mengeluarkannya lebih awal, yang mulia mungkin akan mengampuni nyawa Anda. Jika Anda tidak mengeluarkannya, akan sangat buruk jika mereka menemukannya nanti. Beberapa kasim di samping Wu Suan Ran semuanya berkata dengan dingin. Namun, masih belum ada seorang pun yang mengaku meminumnya. Jangan khawatir, saya hanya mengkonfirmasi, saya tidak akan mengambil manual rahasia dari tangan Anda. Wu Suan Ran memandang pemuda di depannya sambil tersenyum. Namun, yang membuatnya marah adalah tidak ada yang mau mengakuinya. Yang mulia, saya sarankan mencari semuanya. Seorang kasim di sisi Wu Suan Ran segera berkata. Baiklah, Wu Suan Ran menjawab tanpa ragu-ragu. Kemudian, beberapa kasim segera berjalan menuju pemuda di depan mereka. Selain mencari tubuh mereka, yang terpenting adalah batu luar angkasa. Setelah itu, mereka bahkan menggeledah para pangeran. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah mereka tidak dapat menemukan buku Firifis di spesetone milik siapapun. Yang mulia, sepertinya memang ada kecelakaan dan dia jatuh ke alam rahasia. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan ini. Lupakan, karena sudah seperti ini, bagaimana Wu Suan Ran bisa terus melanjutkan masalah ini? Mereka tidak bisa membayangkan bahwa manual tinju api mengamuk ada di tangan Lin Long. Lin Long memiliki runic space ring, dan raging flame fish manual dan sebagian besar barang lainnya disimpan di dalam runic space ring. Orang-orang ini tidak memahami runic space ring, jadi bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu? Baiklah, pelatihan kali ini berakhir di sini. Setelah ini, hadiahmu akan dikirim ke tempat tinggalmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Suan Ran segera berdiri dan pergi. Setelah Wu Suan Ran pergi, orang-orang di tempat kejadian secara alami keluar dari istana. Adapun Lin Long, dia juga pergi bersama mereka. Tuanmu datang, apakah Anda melihat Meng Zhao? Setelah berjalan beberapa langkah, Yan Seng berlari ke sisinya dan bertanya. Meng Zhao, siapa itu? Lin Long pura-pura bingung. Dia berpikir dalam hati, Meng Zhao itu telah dibunuh olehku. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Itu adalah orang yang baru saja mengikutiku. Kata Yan Seng. Saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia meninggal di alam rahasia? Yan Seng bertanya dengan curiga. Karena dia tidak keluar, dia seharusnya mati. Kematian seperti ini sangat normal, jadi Tuanmu Dayan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kata Lin Long. Sepertinya memang begitu. Awalnya aku ingin menunggu dia keluar dan minum bersamamu. Yan Seng menghela nafas. Sayang sekali, Lin Long juga menghela nafas. Tuanmu datang, kenapa kita tidak turun dan minum nanti? Yan Seng lalu berkata. Ada beberapa hal yang harus kuurus. Mungkin lain kali, Lin Long menolak. Jika dia bersama Lin Long, Lin Long mungkin mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu ulung. Oleh karena itu, dia secara alami akan menolak jika dia bisa. Jadi begitu, Yan Seng mau tidak mau merasa sedikit kecewa, tapi dia tidak memaksa Lin Long. Setelah meninggalkan istana, keduanya pergi ke kiri dan ke kanan. Mereka baru mengambil beberapa langkah ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Tuanmu datang, mohon tunggu sebentar. Lin Long berbalik dan melihat seorang pria parubaya dan dua kasim dengan cepat berjalan ke arahnya. Anda, Lin Long bertanya dengan tenang. Kami adalah anak buah pangeran ke-6. Pangeran ke-6 telah mengundang Anda ke istana Kingshin sebagai tamu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata. Terima kasih, pangeran ke-6. Lin Long segera berkata. Kemudian, mereka berjalan kembali ke istana dengan pria parubaya memimpin. Dia sudah merencanakan untuk mendekati pangeran ke-6. Sekarang pangeran ke-6 mengundangnya, dia tentu saja tidak akan menolak. Namun, dia tidak menyangka pangeran ke-6 akan mengundangnya secepat itu. Segera, mereka tiba di istana Kingshin di istana. Setelah memasuki aula, pria parubaya itu berkata kepada Lin Long, Tuanmu datang, harap tunggu di sini. Pangeran ke-6 akan segera datang. Baiklah, Lin Long menganggup dan segera duduk. Dia menyesap tehnya sambil menunggu. Tidak lama kemudian, seseorang bergegas masuk dari luar. Itu adalah pangeran ke-6, Wu Anyang. Saat dia melihat Lin Long, Wu Anyang langsung tersenyum. Saudara Tang, aku khawatir kamu tidak akan datang. Karena pangeran ke-6 mengundangku, bagaimana aku tidak berani datang? Lin Long tersenyum. Setelah berbasa-basi, Wu Anyang tiba-tiba berkata, Sebenarnya, alasan mengapa saya memanggil saudara Tang ke sini adalah karena saya ingin Anda membantu saya melakukan sesuatu. Oh, ada apa? Lin Long bingung. Seperti ini, pengawal pribadiku selalu kekurangan wakil kapten. Aku merasa kakak Tang sangat baik hari ini, jadi aku ingin kamu mengambil posisi wakil kapten. Bagaimana menurutmu, kakak Tang? Kata Wu Anyang. Ini, Lin Long tampak seperti sedang berpikir keras. Wu Anyang melanjutkan, Saudara Tang, saya sudah bertanya-tanya. Kekuatan keluarga Tang Anda rata-rata. Akan sulit bagi Anda untuk menonjol. Mengapa Anda tidak menerima saran saya? Karena pangeran ke-6 berkata demikian, bagaimana aku bisa menolaknya, Tang Li? Lin Long segera tersenyum. Itu bagus. Wu Anyang menganggup puas. Kemudian, dia membawa Lin Long menemui pengawal pribadinya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di pengawal pribadi Wu Anyang. Pengawal pribadi pangeran ke-6 tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Selain kapten dan wakil kapten, ada sekitar 500 orang. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat 2. Selain itu, ada beberapa prajurit tingkat ketiga. Ketika mereka berdua sampai di kamp pengawal pribadi, beberapa orang langsung datang menyambut mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 30-an. Lin Long tahu bahwa pemuda ini memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Prajurit tingkat 4 harus menjadi kapten di sini. Benar saja, pangeran ke-6 menunjuk orang itu dan berkata kepada Lin Long, Saudara Lin, ini adalah kapten pengawal pribadiku, Kong Se. Salam, Kapten Kong Se. Lin Long mengangguk. Kong Se, ini Tang Li. Mulai sekarang, dia akan menjadi wakil kapten, kata pangeran ke-6 kepada Kong Se. Setelah mengatakan itu, Wu Anyang berbisik ke telinga Kong Se. Dia dianggap saudaraku. Jangan perlakukan dia sebagai bawahan. Mendengar kata-kata Wu Anyang, Kong Se terkejut. Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan Lin Long pada awalnya. Dia bahkan ingin menunggu sampai Wu Anyang pergi untuk menunjukkan kekuatannya pada Lin Long. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Wu Anyang, dia tidak berani meremehkan Lin Long. Pangeran ke-6, jangan khawatir. Kong Se pasti akan memperlakukan wakil kapten Tang dengan baik, kata Kong Se buru-buru. Baiklah kalau begitu, kakak Tang, biasakan dirimu dengan tempat ini dulu. Aku akan bergerak dulu. Setelah mengatakan itu, Wu Anyang pergi. Alasan mengapa Wu Anyang sangat menghargai Lin Long bukan hanya karena Lin Long telah menyelamatkannya di alam mistik, tetapi juga karena dia merasa bahwa Lin Long tidaklah sederhana. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Setelah Wu Anyang pergi, Kong Se membawa Lin Long untuk membiasakan diri dengan istana. Meskipun Lin Long adalah wakil kapten, karena kata-kata Wu Anyang, Kong Se memperlakukan Lin Long sebagai tamu terhormat. Setelah membiasakan diri selama beberapa waktu, dia membawa Lin Long kembali ke kamp penjaga pribadi dan secara pribadi mengatur kamar yang sangat bagus untuk Lin Long. Setelah pergi, dia masih berkata dengan hormat, Wakil kapten Tang, jika ada yang Anda butuhkan, tolong beri tahu saya. Baiklah, Lin Long mengangguk. Menghadapi kesopanan seperti itu, Lin Long tentu saja tidak akan menolak. Setelah menunggu pihak lain pergi, Lin Long segera mengeluarkan virifis. Setelah membacanya dengan serius selama beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk. Tinju api ini memang merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Itu jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri atribut api yang dia pelajari dari Huang Lang. Setelah itu, Lin Long berkonsentrasi untuk berlatih tinju api ini. Setelah beberapa jam, dia, yang sedang menyeduh dan merenung, tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan dan mengayunkan tinjunya ke depan. Saat dia meninju, kekuatan serangannya terbakar dengan amukan api. Ini adalah karakteristik dari tinju api. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat bahwa tinju api jelas lebih baik daripada keterampilan bela diri atribut api sebelumnya, Lin Long mau tidak mau mengangguk puas. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari ini, Lin Long memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di istana. Wakil Kapten, seseorang sedang mencarimu. Pada pagi hari kelima, bahkan sebelum dia meninggalkan kamarnya, salah satu penjaga kam pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya di luar pintu berkata demikian. Siapa ini? Lin Long bertanya. Wakil Kapten Tang, ini aku, Yuan Wen. Sebuah suara segera terdengar di luar. Jelas sekali, orang yang mencarinya sudah sampai di luar pintunya. Lin Long mengenali suara orang ini. Itu adalah Lord Gou dari sebelumnya. Benar saja, ketika dia membuka pintu, Lord Gou berdiri di luar. Namun, tidak seperti kesombongannya sebelumnya, Lord Gou sekarang sangat sopan. Itu bukan karena Lin Long memiliki jabatan resmi, tetapi karena Lin Long sekarang jelas menjadi favorit pangeran ke-6. Tuan Gou, masuklah. Lin Long segera berkata pada Yuan Wen. Terima kasih, Wakil Kapten Tang. Yuan Wen berkata sambil berjalan masuk. Tuan Gou, ada apa? Setelah masuk, Lin Long menutup pintu dan bertanya dengan lembut. 1487. Seperti ini, seseorang sedang mencarimu, kata Lord Gou. Siapa yang mencariku? Tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya saat ini, kata Lord Gou. Apa yang tidak nyaman? Ekspresi Lin Long menjadi dingin. Melihat reaksi Lin Long, keringat dingin mengucur didahi Lord Gou. Dia berkata dengan getir, Tuanmu datang, bukannya saya tidak ingin mengatakannya, tetapi identitas orang itu istimewa. Saya tidak berani mengatakannya. Identitasnya istimewa. Paling-paling, dia seorang pangeran, kata Lin Long acuh tak acuh. Hanya seorang pangeran, wajah Lord Gou tidak bisa menahan kedutan mendengar kata-kata Lin Long. Ini, aku benar-benar tidak berani mengatakannya. Jika dia mengetahui bahwa aku mengatakannya, aku tidak akan bisa menyimpan jubah resmiku, kata Lord Gou dengan getir. Karena itu masalahnya, aku akan menemuinya, kata Lin Long setelah berpikir sejenak. Jika pihak lain ingin berurusan dengannya atau memiliki sesuatu pada dirinya, dia akan datang kepadanya secara langsung. Dia tidak perlu melalui Lord Gou, jadi dia menduga pihak lain tidak memiliki niat buruk. Atau mungkin dia tidak melakukannya. Orang itu ada di kediamanku. Silakan ikuti saya, Tuanmu datang. Setelah mengatakan itu, Tuan Gou keluar. Adapun Lin Long, dia mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan keluar istana, dia segera sampai di kediaman Lord Gou. Setelah memasuki aula, dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah wanita muda yang namanya tidak dia ketahui. Begitu Lin Long tiba, Tuan Gou berkata, Tuanmu datang, kalian berdua ngobrol baik-baik. Saya akan pergi dulu. Karena itu, dia buru-buru pergi seolah-olah ada yang menodongkan pisau ke lehernya. Bagaimana kamu menemukan jalan ke sini? Lin Long mau tidak mau bertanya sambil menatap wanita muda itu. Kenapa, tidak bisakah aku menemukan jalan ke sini? Wanita muda itu mendengus. Mengapa kamu mencariku seperti ini? Lin Long bertanya lagi. Tentu saja, ini untuk membalas dendam. Kata wanita muda itu. Saya rasa saya tidak menyinggung perasaan Anda. Lin Long sedikit terdiam. Paling-paling, aku hanya akan merebut salah satu binatang buasmu. Paling-paling, aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku masuk lagi. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menyinggung perasaanku. Siapa orang yang meninggalkanku dan hampir membuatku mati di alam mistik itu? Setelah mengatakan itu, wanita muda itu tampak marah. Ngomong-ngomong, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Kenapa aku harus membantumu menghadapi binatang buas itu? Lin Long mengulurkan tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Jangan berani. Mendengar perkataan Lin Long, wanita muda itu segera meninggikan suaranya. Mungkinkah dia sudah mengetahui kalau identitasku palsu? Lin Long mengerutkan kening saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Berpikir bahwa wanita ini pasti memiliki status yang tinggi, dia langsung berkata, lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hem, gadis muda itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum dia berkata, ayo lakukan seperti ini sekarang. Ikutlah denganku dulu, dan kita akan membicarakannya setelah aku mengetahui cara menghadapimu. Lin Long memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku sudah menjadi wakil kapten pengawal pribadi Pangeran Kenam. Jika aku pergi bersamamu, aku pasti akan dihukum oleh Pangeran Kenam. Jadi, aku tidak bisa pergi bersamamu. Kenam, Pangeran Kenam, kalau begitu aku akan pergi dan menyuruhnya untuk melemparkanmu kepadaku. Kata gadis muda itu dengan ekspresi santai. Mungkinkah, mendengar gadis muda itu mengatakannya dengan santai, Lin Long tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Tunggu saja. Sambil berkata begitu, gadis muda itu berteriak ke arah pintu, seseorang masuk. Segera, seorang pelayan yang jelas merupakan bawahan gadis muda itu bergegas masuk. Nona, ada apa? Segera pergi dan cari Pangeran Kenam. Katakan padanya, katakan padanya aku menginginkan Tang Li. Aku tidak ingin dia menjadi wakil kaptennya untuk saat ini. gadis muda itu memerintahkan. Iya, pelayan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Karena itu, dia bergegas keluar. Sepertinya dia benar-benar akan mencari Pangeran Kenam. Tidak lama kemudian, pelayan itu berlari kembali. Begitu dia masuk, gadis muda itu bertanya, bagaimana hasilnya? Nona, Pangeran Kenam berkata bahwa dia dapat memberikan orang itu kepada Anda, tetapi Anda harus berbelas kasihan dan tidak mempersulit Tuanmu datang, kata pelayan itu. Jangan khawatir, kenapa aku mempersulit dia, gadis muda itu tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, tidak apa-apa. Ayo pergi. Nona, bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Linlong tidak pergi dan bertanya. Panggil saja aku Nona Anruo, kata gadis muda itu. Lalu, dia memimpin Linlong keluar. Setelah keluar dari rumah Lord Gou, mereka berjalan menuju istana. Ketika mereka melihat gadis muda itu, penjaga di gerbang selatan tidak menanyakan apapun dan langsung membiarkannya membawa Linlong dan yang lainnya masuk. Setelah memasuki istana, gadis muda itu membawanya ke sisi kiri. Kemudian, mereka bertemu dengan beberapa pelayan istana. Ketika mereka melihat gadis muda itu, mereka semua menyambutnya dengan hormat. Salam, Putri Ketujuh. Tunggu, meskipun gadis muda itu meneriakan kata-kata itu, itu tidak bisa menghentikan mereka untuk mengatakan apa yang telah mereka katakan. Melihat gadis muda itu jelas-jelas tidak bahagia, para pelayan istana mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa takut di wajah mereka. Mereka tidak tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Baiklah, kalian boleh pergi. Gadis muda itu melambaikan tangannya dengan muram. Para pelayan istana adalah orang-orang yang merasa telah diampuni. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi Putri Ketujuh, kata Linlong terkejut. Dia awalnya menduga bahwa identitas pihak lain berbeda dan seharusnya menjadi seorang putri atau semacamnya. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Ini tidak menyenangkan. Aku ingin menakutimu, tapi siapa sangka aku akan ketahuan secepat ini. Gadis muda itu berkata dengan muram. Beberapa dari mereka dengan cepat tiba di istana Anruo tempat tinggal Putri Ketujuh. Sebelum mereka masuk, seorang Kasim tua keluar dari dalam. Kasim hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Linlong di belakang Putri Ketujuh, dia menjadi sangat waspada. Putri Ketujuh, Siapa ini? Linlong bisa merasakan aura kuat dari Kasim tua itu. Dia pastinya adalah prajurit level 5. Kasim Sun, jangan khawatir. Ini pengawal pribadiku yang baru, kata Putri Ketujuh. Penjaga pribadi, mendengar perkataan Putri Ketujuh, Kasim Sun hanya bisa melebarkan matanya. Itu benar, Putri Ketujuh mengangguk. Putri Ketujuh, bukankah kamu terlalu ceroboh? Bagaimana bisa kamu menerima penjaga seperti ini begitu saja? Kasim Sun berkata sambil menilai Linlong, seolah-olah dia takut Linlong tiba-tiba mengeluarkan senjata untuk menghadapi Putri Ketujuh. Kasim Sun, jangan khawatir. Pengawalku, Tang Li, dulunya adalah wakil kapten pengawal pribadi Pangeran Kenam, kata Putri Ketujuh. Wakil kapten pengawal pribadi Pangeran Kenam, Kasim Sun bertanya dengan ragu. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di pengawal pribadi Pangeran Kenam. Kasim Sun, itu benar. Tuan mudatang dulunya adalah wakil kapten pengawal pribadi Pangeran Kenam, gadis pelayan sebelumnya berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar gadis pelayan mengatakan ini, Kasim Sun akhirnya sedikit santai. Tetapi, Putri Ketujuh, ini tidak benar. Orang ini laki-laki. Bagaimana dia bisa menjadi pengawal pribadimu? Memikirkan sesuatu, Kasim Sun buru-buru berteriak. Aku berkata, Kasim Sun, mengapa kamu begitu peduli? Apakah kamu yakin aku tidak akan melaporkanmu kepada ibuku? Mendengar perkataan Kasim Sun, Putri Ketujuh mau tidak mau berkata dengan dingin. Kalau begitu, baiklah. Mendengar Putri Ketujuh mengatakan ini, Kasim Sun hanya bisa berkompromi tanpa daya. Baiklah, Kasim Sun, kamu boleh pergi dulu. Aku ingin mengajari Tang Li cara menjadi pengawal pribadi, kata Putri Ketujuh. Meskipun Kasim Sun tidak mau, dia tidak punya pilihan selain pergi. Baiklah, mulai sekarang, Tang Li, kamu bukan lagi wakil kapten pengawal pribadi Pangeran Kenam. Kamu akan menjadi pengawal pribadi Putri Ketujuh, kata Putri Ketujuh kepada Lin Long. Lin Long tidak mengatakan apapun untuk mengungkapkan kebisuannya. Apa? Apakah kamu punya pendapat? Melihat reaksi Lin Long, Putri Ketujuh mengerutkan kening. Tentu saja tidak, jawab Lin Long. Putri Ketujuh menganggup puas, lalu tiba-tiba berkata, Tang Li, jika kamu adalah pembunuh yang mencoba membunuhku dan kamu ditangkap olehku, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Pikiran Lin Long kacau. Putri Ketujuh tidak melanjutkan bertanya padanya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah gadis pelayan dan berkata, Krisan kecil, bagaimana menurutmu? Karena, karena Tuan Muda Tang adalah pembunuhnya, maka dia harus diikat dan berlutut di tanah, kata Krisan kecil. Hmm, kalau begitu Tang Li, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Putri Ketujuh segera tersenyum sambil berkata pada Lin Long. Keduanya harus bekerja sama untuk menipu saya. Lin Long terdiam. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu, kata Lin Long tanpa berkata-kata. Itu tidak akan berhasil. Putri Ketujuh mendengus dingin. Melihat Lin Long masih belum menyerah, dia berkata lagi, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan memanggil Kasim Sun masuk. Memikirkan prajurit tingkat lima Kasim Sun, wajah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia percaya jika Putri Ketujuh memanggil Kasim Sun, Kasim Sun pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Baiklah, aku bisa mengikatnya, tapi aku pasti tidak akan membiarkan dia berlutut. Lin Long berkata dengan tegas. Putri Ketujuh tidak menyangka Lin Long akan mengatakan itu. Setelah beberapa saat terkejut, dia berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki tulang punggung seperti itu. Aku akan melepaskanmu kali ini saja. Setelah itu, dia melihat ke arah Krisan Kecil dan berkata, Krisan Kecil, ikat dia untukku. Ya, jawab Krisan Kecil dan berjalan ke sisi Lin Long. Saat Krisan Kecil hendak mengikatnya, Putri Ketujuh berkata lagi, buka bajunya. Ini. Wajah Krisan Kecil kosong. Dia tidak mengerti kapan putrinya memiliki hobi seperti itu. Wajah Lin Long berkedut lagi. Namun, ketika dia memikirkan Kasim Sun di luar, dia menyerah. Krisan Kecil, cepatlah. Atas desakan Putri Ketujuh, Krisan Kecil hanya bisa melepas baju Lin Long. Pada saat itu, Putri Ketujuh akhirnya merasa puas. Baiklah, Krisan Kecil, kamu bisa mengikatnya sekarang. Krisan Kecil hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Segera, kedua tangan Lin Long diikat. Setelah itu, Putri Ketujuh mulai berjalan mengelilingi Lin Long. Itu lebih seperti tawanan. Dia mengangguk sambil melihat sekeliling. Setelah berjalan satu putaran, dia berhenti di depan Lin Long. Lalu, dia mengulurkan tangan untuk mencubit Lin Long. Mustahil, melihat tindakan Putri Ketujuh, Krisan Kecil dengan cepat berbalik karena malu. Putri, apa yang kamu lakukan? Kemeja Tuanmu datang dilepas olehmu. Dia berpikir dalam hati. Apa yang dia tidak tahu adalah pada saat itu, di luar pintu, seseorang sedang mengintip melalui celah pintu. Matanya melebar karena terkejut. Astaga, apa yang dilakukan Putri Ketujuh? Pikiran ini muncul di benaknya. 1488 Orang di luar pintu tidak lain adalah Kasim Sun, yang dipanggil oleh Putri Ketujuh. Di mata Kasim Sun, Putri Ketujuh adalah bunga yang sangat murni. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Putri Ketujuh akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Perlu diketahui bahwa Putri Ketujuh masih menunggu untuk menikah. Jika hal ini diketahui oleh Kaisar, apa yang akan terjadi? Krisan Kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Putri Ketujuh bertanya pada Krisan Kecil. Ini, Krisan Kecil tidak tahu harus berkata apa. Bukankah aku harus dicambuk? Putri Ketujuh mencubit dagunya. Ya, ya, begitulah seharusnya. Krisan Kecil setuju. Karena Putrinya berkata demikian, bagaimana dia berani mengatakan tidak? Kalau begitu, cepat ambilkan cambuk untukku, kata Putri Ketujuh dengan tangan di belakang punggungnya. Krisan Kecil segera lari mencari cambuk. Menurutku, kamu tidak seharusnya menargetkanku seperti ini, kan? Linlong terdiam. Huff, siapa yang memintamu memperlakukanku seperti itu? Putri Ketujuh mengejek. Apakah dia memperlakukan Putri Ketujuh seperti itu? Apa yang dilakukan anak ini? Perkataan Putri Ketujuh membuat imajinasi Kasim Sun menjadi liar. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu yakin aku akan menghajarmu? Wajah Linlong menjadi gelap. Pukul aku. Putri ini tidak percaya sama sekali. Saat dia berbicara, Putri Ketujuh benar-benar berjalan di depan Linlong dan memprovokasi dia. Aku tepat di depanmu. Ayo pukul aku. Dia percaya bahwa Linlong tidak akan berani menyentuhnya. Satu-satunya alasan dia berani melakukannya adalah karena dia tidak mengetahui identitasnya. Cek-cek. Adakah yang tidak berani dilakukan Kaisar ini? Linlong mencibir dengan dingin saat dia melihat pihak lain bergoyang di depannya. Sesaat kemudian, tangannya yang terikat menamparkan punggung Putri Ketujuh. Pa. Sebuah suara yang jelas terdengar melalui kehampaan. Dengan serius, bocah ini berani memukul Putri Ketujuh seperti itu. Ini terlalu berani. Tindakan ini menyebabkan Kasim Sun yang berdiri di luar pintu sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Adapun Putri Ketujuh, dia langsung melompat mundur seperti kucing yang ekornya diinjak. Kamu. Kamu berani memukulku. Putri Ketujuh mengertakkan gigi. Dia buru-buru melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Di luar pintu, Kasim Sun sekali lagi dikejutkan oleh perkataan Putri Ketujuh. Karena kata-kata Putri Ketujuh dengan jelas menyeratkan bahwa dia pernah dipukuli oleh Linlong sekali, dan sekarang dia dipukuli lagi. Anak ini sombong sekali. Percaya atau tidak, Kasim ini akan melumpuhkanmu dan menjadikanmu Kasim. Kasim Sun meraung dalam hatinya. Dia bahkan ingin membuka pintu dan memberi pelajaran pada Linlong. Namun, dia menyerah pada gagasan itu. Karena dalam kasus ini, masalah pemukulan Putri Ketujuh akan menjadi tidak proporsional. Hal ini niscaya akan merusak reputasi Putri Ketujuh. Setelah sekian lama melindungi Putri Ketujuh, Kasim Sun sudah memperlakukan Putri Ketujuh seperti putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Nak, anggap dirimu beruntung, pikir Kasim Sun dingin. Beberapa orang tidak akan belajar sampai mereka diberi pelajaran, kata Linlong dengan tenang. Baiklah, aku akan menghajarmu sampai dagingmu terkoyak. Wajah Putri Ketujuh menjadi gelap. Saat dia berbicara, krisan kecil sudah berjalan mendekat dengan cambuk di tangannya. Putri Ketujuh segera mengambil cambuk dan mencambuknya ke Linlong. Siapa sangka cambuk itu tidak akan mengenai Linlong karena Linlong telah menyambarnya? Apa? Apakah kamu akan tidak menaatiku? Putri Ketujuh berkata dengan dingin. Putri Ketujuh, aku, Tang Li, akan mengatakan ini. Jika kamu memukulku lagi, aku tidak akan sopan, kata Linlong dengan tenang. Dengan itu, dia melonggarkan cengkramannya pada cambuk itu. Cek-cek, aku tidak percaya kamu berani melakukan apapun padaku. Saat dia berbicara, Putri Ketujuh mengayunkan cambuk panjang ke arah Linlong lagi. Memukul. Dengan suara seperti itu, cambuk panjang itu sekali lagi ditangkap oleh Linlong. Pergelangan tangan Linlong hanya diikat, jadi dia secara alami bisa memegang cambuk panjang itu. Melihat tindakan Linlong, wajah Putri Ketujuh menjadi dingin dan dia bersiap menelan pil energi. Namun, pada saat ini, Linlong tiba-tiba menarik cambuk panjang itu. Karena lengah, Putri Ketujuh langsung jatuh ke arah Linlong. Tubuh Linlong bersandar ke satu sisi dan Putri Ketujuh langsung jatuh ke tanah. Linlong duduk lagi dan langsung menekan Putri Ketujuh ke tanah. Ini, anak ini sungguh berani. Melihat pemandangan ini, Kasim Sun, yang berada di luar celah pintu, sangat terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita harus tahu bahwa Putri Ketujuh disayangi oleh Kaisar dan Permaisuri. Dia merasa bahwa dia harus bergegas masuk dan menangkap Linlong, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia tidak bergerak pada akhirnya. Sedangkan untuk Krisan kecil, dia juga tercengang. Dia juga tidak menyangka Linlong berani memperlakukan Putri Ketujuh seperti ini. Apalagi ada kontak intim seperti itu. Jika kabar ini tersiar, Kaisar pasti akan marah besar. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berdiri di sana dengan Linglong. Pada saat ini, Putri Ketujuh sedang tertekan. Dia awalnya berencana untuk menelan pil energi di mulutnya, tetapi karena kejatuhan ini, pil energi benar-benar jatuh dari mulutnya. Dengan kata lain, tidak ada cara baginya untuk menelan pil energi. Karena dia tidak bisa menelan pil energi, dia hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Namun, dia menyadari bahwa Linlong sangat kuat dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Apakah kamu menyerah? Linlong tersenyum ringan. Sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkan Putri Ketujuh. Menghasilkan, maka aku hanya bisa memukulmu. Setelah mengatakan itu, Linlong mengangkat telapak tangannya. Dalam waktu singkat ini, dia sudah melepaskan diri dari tali yang mengikat pergelangan tangannya. Putri Ketujuh dan Kasim Matahari mengira itu karena kerisan kecil belum diikat dengan benar. Mereka tidak mengira itu karena teknik fisik Linlong terlalu kuat. Beraninya kamu, Putri Ketujuh berkata dengan sengit. Siapa yang tahu saat dia selesai berbicara, tangan pihak lain sudah mendarat. Memukul. Suaranya sangat tajam. Hal ini menyebabkan kerisan kecil dan Kasim Sun kembali terpana. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Putri Ketujuh hanya ditampar punggung tangannya. Kali ini, tamparan langsung. Putri Ketujuh merasa malu dan marah saat ini. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saat ini, dia memikirkan Kasim Sun dan buru-buru berteriak, Kasim Sun. Kasim Sun yang berada di luar pintu tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan segera masuk. Namun, dia merasa ada yang tidak beres sekarang. Dia merasa jika dia bergegas masuk dengan tubuhnya, dia mungkin yang akan menderita di masa depan. Oleh karena itu, dia jelas ragu-ragu. Dia ingin berpura-pura tidak ada di luar. Eh, Kasim Sun, apa yang kamu lakukan sambil bersembunyi di celah pintu? Saat ini, sebuah suara datang dari sisi kanan Kasim Sun. Ekspresi Kasim Sun berubah sangat buruk ketika dia mendengar suara itu. Bahkan tanpa menoleh, dia tahu bahwa orang yang datang adalah pangeran ke-6. Haha, pangeran ke-6, aku baru saja melihat seekor nyamuk di sini dan hendak menamparnya dengan telapak tanganku ketika kamu datang. Kasim Sun tertawa dan mengatakan sesuatu yang bahkan dia tidak percaya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah pangeran ke-6, Wu Anyang, sepertinya mempercayai kata-katanya. Apakah begitu? kata Wu Anyang. Kasim Sun, saya datang untuk menemui putri ke-7 dan Tang Li. Apakah mereka ada di sini? Wu Anyang bertanya. Ya, tentu saja mereka ada di sini, kata Kasim Sun dengan canggung. Saat mereka berbicara, Wu Anyang sudah sampai di pintu. Dia mendorong masuk dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Artinya, Lin Long sedang duduk di atas saudara perempuannya, putri ke-7. Apa yang sedang terjadi? Mata Wu Anyang membelalak kaget. Putri ke-7 adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Long berani melakukan ini. Mendengar suara pintu terbuka, Lin Long menoleh dan melihat Wu Anyang masuk. Dia kemudian berdiri dan tersenyum. Pangeran ke-6. Sebenarnya dia sudah lama mendengar suara di luar. Alasan mengapa dia tidak turun adalah karena dia ingin Wu Anyang melihat adegan ini. Wu Anyang menyesal datang saat ini karena dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Setelah beberapa saat, Wu Anyang melontarkan beberapa kata itu. Kami sedang berdebat, kata Lin Long sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah putri ke-7, yang sudah berdiri. Putri ke-7, bukan begitu. Putri ke-7 sangat malu hingga wajahnya memerah. Jika ada lubang di tanah, dia pasti akan merangkak ke dalamnya. Ya, kami sedang berdebat, putri ke-7 buru-buru berkata. Saat dia berbicara, dia diam-diam mencubit pinggang Lin Long. Tindakannya disembunyikan, tapi bagaimana mungkin Wu Anyang dan Kasim Sun tidak melihatnya? Wajah Pangeran ke-6 berkedut, tapi dia secara alami berpura-pura tidak melihatnya. Ah, itu bagus. Aku takut kalian akan mengambil tindakan terlalu keras dan saling menghajar, kata Pangeran ke-6. Ada apa, kakak ke-6? Putri ke-7 bertanya. Ah, tidak banyak. Aku kebetulan lewat, jadi aku datang untuk melihatnya. Karena tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Saat dia berbicara, Pangeran ke-6 segera melarikan diri. Aku juga ingat ada urusan yang harus aku selesaikan di rumah, jadi aku pulang dulu. Kasim Sun juga buru-buru berkata dan melarikan diri. Aku juga punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Krisan kecil pun buru-buru mencari alasan. Anggaplah dirimu beruntung. Setelah memelototi Linlong, putri ke-7 langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Sambil menggelengkan kepalanya, Linlong mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Namun, setelah berjalan setengah jalan, dia berhenti karena menyadari bahwa dia belum diberi tempat tinggal. Krisan kecil, teriak Linlong. Mendengar suaranya, Krisan kecil segera berlari masuk. Ketika dia melihat Linlong, dia terkejut. Karena dia adalah pelayan putri ke-7, seseorang dengan statusnya seharusnya tidak bisa memerintahnya. Bolehkah saya tahu apa yang dibutuhkan tuanmu datang? Tanya Krisan kecil. Karena dia sudah ada di sini, tentu saja dia harus bertanya. Aturlah tempat untukku. Linlong merentangkan tangannya. Oh! Mendengar perkataan Linlong, Krisan kecil teringat bahwa dia belum mengatur tempat untuk Linlong. Dia buru-buru menemukan kamar untuk Linlong. Adapun Linlong, dia segera masuk. 1489 Setelah beberapa saat, pelayan putri ke-7 diam-diam pergi dan menuju istana pangeran pertama, Wu Anbang. Setelah sampai di istana, dia masuk dengan mudah. Dengan sangat cepat, dia diizinkan menemui tuan muda yang mulia. Tuan muda yang mulia ini tidak lain adalah Lin Guanghan. Lin Guanghan memiliki hubungan yang baik dengan Wu Anbang, jadi Wu Anbang mengizinkannya memulihkan diri di kediamannya sendiri di istana. Siaoyi, kenapa kamu terburu-buru? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada putri ke-7? Lin Guanghan bertanya dengan cemas. Siaoyi ini adalah pelayan putri ke-7 yang telah disuapnya dengan sejumlah besar uang. Siaoyi segera memberitahu mereka apa yang dilihatnya. Tentu saja, dia telah melihat apa yang terjadi antara Linlong dan putri ke-7. Krisan bukan satu-satunya pelayan di istana Anruo putri ke-7. Siaoyi juga salah satu pelayannya. Meskipun dia jauh, dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa? Siapa Tang Li itu? Lin Guanghan mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar bahwa Tang Li memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan putri ke-7. Kudengar dia adalah wakil kapten pengawal pribadi pangeran ke-6, ujar Siaoyi. Dia benar-benar punya nyali. Wajah Lin Guanghan menjadi dingin. Setelah mendengar perkataan Siaoyi, reaksi pertamanya adalah melaporkan masalah ini kepada Kaisar dan Permaisuri, kemudian menangkap Linlong karena menganiaya sang putri, atau bahkan memenggal kepalanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika putri ke-7 dan Linlong menyangkalnya? Lagi pula, bahkan pangeran ke-6 tetap diam saat melihatnya. Lin Guanghan berpikir, saya harus menemukan bukti. Jika aku melakukan itu, bocah itu pasti akan mati. Kemudian, dia melihat ke arah Siaoyi dan berkata, Siaoyi, kembalilah dan perhatikan baik-baik. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa dan bocah itu mengambil kesempatan untuk mendekati putri ke-7, segera lapor padaku. Ya, mengangguk, Yi kecil bergegas pergi. Awalnya, Lin Guanghan mengira Yi kecil akan membutuhkan waktu lama untuk datang. Siapa sangka tidak lama setelah dia pergi, Yi kecil akan bergegas lagi. Yi kecil, bagaimana situasinya? Lin Guanghan dengan cepat bertanya. Tuan Muda Lin, putri ke-7 telah mengunci Tang Li di kamarnya. Kata Siaoyi. Apa yang ingin dilakukan putri ke-7? Lin Guanghan tercengang. Berdasarkan intuisi suaminya, dia tidak mengira bahwa putri ke-7 mengurungnya hanya untuk menghukumnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Jika pemuda itu masuk dan menganiaya putri ke-7, dan putri ke-7 menolak, itu akan merepotkan. Lin Guanghan segera menjadi khawatir. Benar saja, kata-kata Yi kecil membenarkan dugaannya. Yi kecil berkata, pelayan ini awalnya berpikir bahwa putri ke-7 ingin memberi pelajaran pada Tang Li. Yi kecil tidak menyangka bahwa ketika Yi kecil menyelinap lewat, dia mendengar suara antara seorang pria dan seorang wanita. Yi kecil takut bahwa sesuatu benar-benar terjadi, jadi dia segera berlari. Apa? Lin Guanghan sangat marah setelah mendengar kata-kata Little Yi. Lin Guanghan sudah memperlakukan putri ke-7 sebagai wanitanya saat itu juga. Sekarang dia mendengar Xiao Yi mengatakan ini, bagaimana mungkin dia tidak marah. Yi kecil, ikut aku. Katanya segera. Setelah dia selesai berbicara, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan statusnya, jika dia berani menerobos masuk ke wilayah Sang Putri, dia pasti akan dipenggal. Oleh karena itu, dia buru-buru pergi mencari pangeran pertama, Wu Anbang. Apa? Wu Anbang tentu saja terkejut ketika mendengar hal seperti itu terjadi antara saudara perempuannya dan seorang penjaga. Yang mulia, mohon ikuti saya. Desak Lin Guanghan. Dia takut kalau terlambat, masakannya akan dingin. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari ibuku. Wu Anbang menggelengkan kepalanya, lalu membawa Lin Guanghan mencari Permaisuri. Gadis kecil ini, Permaisuri juga kaget saat mendengar hal seperti itu terjadi. Jangan beritahu yang mulia tentang hal ini dulu. Setelah keterkejutan awal, dia buru-buru berkata. Dia menyayangi Putri Ketujuh dan tentu saja tidak ingin Kaisar mengetahui hal seperti itu sebelum semuanya menjadi jelas. Setelah jeda singkat, dia langsung berkata, Kalian semua, ikuti aku. Segera, sekelompok orang bergegas keaulaan Ruo Putri Ketujuh. Lin Long memang terkunci di kamar Putri Ketujuh. Alasannya adalah karena Putri Ketujuh sangat marah hingga mengancam Kasim Sun. Kasim Sun secara alami menahan Lin Long dengan mudah. Tentu saja, ini juga karena Lin Long tidak berani menggunakan kekuatan aslinya. Setelah Kasim Sun menahan Lin Long, Putri Ketujuh langsung membawanya ke kamarnya. Sebelumnya di halaman, mereka tidak sengaja terlihat oleh orang lain. Putri Ketujuh tentu saja tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Kali ini, dia juga belajar dari pelajaran sebelumnya. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan bahkan menggunakan urat sapi untuk mengikat tangan Lin Long. Menurutnya, Lin Long sebelumnya hanya bisa melepaskan diri karena kerisan kecil tidak mengikatnya dengan baik. Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan urat sapi. Dia tidak khawatir Lin Long akan bisa membebaskan diri. Saat ini, di kamar Putri Ketujuh, Lin Long diikat. Adapun Putri Ketujuh, dia berdiri di depan Lin Long dengan cambuk panjang di tangannya. Tang Li, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga. Wajah cantik Putri Ketujuh sangat dingin. Begitu dia selesai berbicara, cambuk panjang di tangannya segera menyerang Lin Long. Memukul. Dengan suara yang begitu keras, cambuk panjang itu langsung mengenai tubuh Lin Long. Bagaimana rasanya? Setelah cambuk meninggalkan bekas merah di tubuh Lin Long, bekas senyuman akhirnya muncul di wajah Putri Ketujuh. Hobi wanita ini sungguh unik. Lin Long terdiam. Bahkan jika pihak lain menggunakan urat sapi, dia masih bisa membebaskan diri. Namun, jika dia melakukannya, Kasim Sun pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabuh. Melihat Lin Long tidak berkata apa-apa, Putri Ketujuh berkata, Hem, sepertinya kamu menikmatinya. Mungkin karena aku tidak memukulmu terlalu keras. Begitu dia selesai berbicara, cambuk panjang di tangannya sekali lagi menyerang Lin Long. Memukul. Suara lain terdengar. Tanda merah lain tertinggal di tubuh Lin Long. Melihat Putri Ketujuh, Lin Long tiba-tiba berkata dengan dingin, Putri Ketujuh, izinkan saya memperingatkan Anda. Jika Anda memukul saya sekali sekarang, saya pasti akan memukul Anda dua kali sebagai balasannya. Cek-cek, kamu sebenarnya berani mengancamku. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Mendengar perkataan Lin Long, Putri Ketujuh mau tidak mau menjadi marah. Setelah berbicara, cambuk panjang di tangannya sekali lagi menyerang Lin Long. Tamparan, pukulan, pukulan. Setelah beberapa cambukan lagi, beberapa tanda merah tertinggal di tubuh Lin Long. Pada saat itulah suara terkejut Kasim Sun tiba-tiba terdengar dari luar. Permaisuri, pangeran pertama, Anda, mengapa Anda ada di sini? Mendengar suara ini, ekspresi Putri Ketujuh berubah tanpa sadar. Meskipun tidak ada apa-apa antara dia dan Lin Long saat ini, tampaknya tidak baik jika situasi ini dilihat oleh orang lain dan berita tentang hal itu menyebar. Pangeran pertama, Permaisuri, dan yang lainnya dengan cepat tiba di kamar Putri Ketujuh. Menurut Lin Guanghan, mereka seharusnya langsung bergegas masuk setelah tiba, tapi bagaimana Permaisuri dan Wu Anbang mengizinkannya melakukannya? Anruo, apakah kamu di dalam? Permaisuri bertanya dengan hati-hati. Ibu, Anruo ada di dalam. Kenapa ibu ada di sini? Kata Putri Ketujuh. Melihat Putri Ketujuh tidak membuka pintu meski menjawab seperti ini, Lin Guanghan dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Kak, Ibu sudah ada di sini. Kenapa ibu tidak membuka pintunya? Wu Anbang bertanya. Pada saat ini, Krisan kecil, yang tadi tidak berada di luar ruangan, bergegas. Saat ini, dia terlihat sedikit bingung. Lin Guanghan awalnya ingin meneriakinya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, suara Putri Ketujuh terdengar dari dalam lagi. Ibu, Anruo sedang mandi. Maafkan aku karena tidak bisa melihatmu. Mandi, mungkinkah dia mandi dengan Tang Li? Mendengar ini, ekspresi Lin Guanghan langsung berubah jelek. Anruo, ibu ingin bertemu denganmu sekarang. Bisakah kamu masuk? Permaisuri bertanya sambil tersenyum. Ah, tentu saja, tapi kakak dan yang lainnya, kata Putri Ketujuh. Mereka secara alami akan tinggal di luar. Tidak, kalian berdua sebaiknya menjauh dari sini. Permaisuri segera berkata kepada Wu Anbang dan Lin Guanghan. Wu Anbang dan Lin Guanghan hanya bisa berjalan ke samping, menjauh dari kamar Putri Ketujuh. Awalnya, Lin Guanghan ingin mengikuti mereka, tapi sekarang, hanya ini yang bisa dia lakukan. Kemudian, Permaisuri berjalan ke kamar Putri Ketujuh dan berkata, Anruo, ibu akan masuk sekarang. Mem, suara patuh Putri Ketujuh terdengar dari dalam. Permaisuri kemudian membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, dia melihat Putri Ketujuh terbaring di bak mandi. Bak mandi terisi uap, dan kepala Putri Ketujuh terlihat. Ibu, ada apa? Putri Ketujuh bertanya. Tidak banyak, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku mendengar kakakmu membicarakanmu, jadi aku datang untuk melihatnya, kata Permaisuri sambil berjalan masuk. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling. Tujuannya jelas, dia ingin melihat apakah ada orang lain di ruangan itu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Putri Ketujuh pura-pura bingung. Tidak banyak, aku hanya memeriksa apakah ada yang kurang di kamarmu. Jika ada yang kurang, aku akan meminta seseorang untuk mengisinya untukmu, kata Permaisuri sambil tersenyum. Setelah melihat sekeliling, dia sedikit mengernyit. Dia tidak melihat orang lain di ruangan itu. Mungkinkah orang itu ada di dalam bak mandi? Tiba-tiba, pemikiran ini muncul di benaknya. Meskipun dia merasa hal itu pada dasarnya mustahil. Bagaimanapun, Wu Anruo adalah Putri Ketujuh Negara Wu. Bagaimana dia bisa mandi dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Meski dia merasa itu tidak mungkin, dia tetap berjalan menuju bak mandi. Ibu, apa yang kamu, Putri Ketujuh jelas sedikit bingung. Meski ekspresi bingungnya segera disembunyikan, hal itu tetap membuat Permaisuri curiga. Jadi, ketika dia sampai di bak mandi, dia melihat ke dalam bak mandi. Air obat di bak mandi terlalu kental dan berisi uap. Dia tidak bisa melihat apapun. Tapi itu tidak penting. Dia masih bisa menggunakan telekinesis ilahi untuk merasakan apakah ada orang lain di dalam bak mandi selain Putri Ketujuh. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan senyum. Karena dia tidak bisa merasakan orang lain di dalam bak mandi. Dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti salah paham terhadap Anruo. Anruo, aku sudah lama tidak mandi denganmu. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Permaisuri tidak bisa menahan senyum. 1490 Ibu, ini, mata Putri Ketujuh terbelalak kaget. Anruo, aku hanya menggodamu. Permaisuri tersenyum dan mencubit wajah Putri Ketujuh. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Kamu mandi dulu, aku keluar. Dengan mengatakan itu, Permaisuri keluar. Dia berhenti di depan pintu dan berkata kepada kerisan kecil, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak melayani Putri saat dia mandi? Aku akan masuk sekarang, jawab kerisan kecil. Dia masuk, merasa bersalah karena Putri Ketujuhlah yang memintanya untuk keluar. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak seharusnya mengatakan itu. Ibu, bagaimana kabarnya? Wu Anbang bertanya ketika dia melihat Permaisuri keluar sendirian. Anruo adalah satu-satunya yang ada di dalam. Permaisuri memelototi Wu Anbang dan Lin Guanghan. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Kenapa kamu berbohong? Ibu, ini salahku. Aku mendengarkan kata-kata pelayan itu dengan mudah. Jadi, Wu Anbang buru-buru berkata. Permaisuri mengambil tindakan untuk Lin Guanghan karena Permaisuri tidak akan mempersulitnya jika itu adalah dia. Tetapi jika itu adalah Lin Guanghan, segalanya mungkin tidak akan sama. Siapa ini? Permaisuri bertanya dengan dingin. Ibu, aku sangat menghargai gadis pelayan ini. Biarkan aku menghukumnya secara pribadi, kata Wu Anbang. Itu bagus. Namun, jangan biarkan hal seperti itu terjadi lagi di kemudian hari. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Permaisuri segera pergi. Hati Lin Guanghan hidup kembali ketika dia melihat Permaisuri pergi. Dia berkata kepada Wu Anbang, Yang mulia, Tang Li pasti ada di dalam. Permaisuri pasti tidak memeriksanya dengan cermat. Dia tidak menyangka Wu Anbang akan memelototinya. Ayo pergi. Dia pergi setelah mengatakan itu. Lin Guanghan tidak punya pilihan selain mengikuti. Di kamar Putri Ketujuh, Putri Ketujuh berkata kepada Krisan Kecil, Krisan Kecil, Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar dari sini. Lin Long masih di dalam kamar, di dalam bak mandi. Jadi, Putri Ketujuh meminta Krisan Kecil pergi. Dia tidak ingin orang lain melihatnya di bak mandi bersama seorang pria. Apalagi bagian atas tubuhnya nyaris telanjang. Permaisuri mengizinkan saya masuk, kata Krisan Kecil dengan ekspresi sedih. Begitukah? Kalau begitu tunggu sebentar. Putri Ketujuh berkata tanpa daya. Setelah memastikan bahwa orang-orang di luar telah pergi, Krisan Kecil segera pergi. Ketika dia keluar, dia secara alami menutup pintu. Meskipun dia tidak melihat Lin Long, dia merasa Lin Long berada di bak mandi bersama Putri Ketujuh. Tang Li itu benar-benar berani. Ia justru berani berendam di bak mandi bersama Putri Ketujuh. Terlebih lagi, Putri Ketujuh sepertinya tidak mengenakan apapun. Xiao Ju tentu saja sangat terkejut. Saat Krisan Kecil berseru kaget, Lin Long sudah berdiri dari bak mandi. Kulit perunggu dan wajahnya yang tampan membuat Putri Ketujuh sedikit linglung sejenak. Namun, dia langsung mengertakkan gigi karena marah ketika memikirkan situasi di depannya. Kamu, cepat tinggalkan tempat ini. Putri Ketujuh mengertakkan gigi. Putri Ketujuh, itu aneh. Kaulah yang membawaku masuk tadi. Terlebih lagi, kaulah yang menarikku ke dalam bak mandi. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Diam, wajah cantik Putri Ketujuh sangat dingin. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dengan panik, dia berhati-hati dan membawa Lin Long ke dalam bak mandi. Untungnya, meski hampir bercukur, Permaisuri tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah Lin Long tidak hanya melihat semuanya, tetapi dia juga sepertinya telah menyentuh semua yang ada di bak mandi. Omong-omong, kenapa kamu begitu nakal di bak mandi tadi? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Long dengan marah. Putri Ketujuh, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan tadi? Aku akan memukulmu sebanyak kamu memukulku. Jadi aku mengubah metodeku. Tadi, tidak lebih, tidak kurang. Tepatnya dua belas kali, jadi kita imbang. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kamu, pergilah ke neraka. Putri Ketujuh sangat marah. Dia mengambil sendok air di sampingnya dan melemparkannya ke Lin Long. Siapa sangka benda itu akan tertangkap kuat di tangan Lin Long? Putri Ketujuh, jangan menggangguku di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membalasmu. Baiklah, selamat tinggal. Dengan itu, Lin Long langsung keluar. Meninggalkan Putri Ketujuh yang mengertakan gigi karena marah. Dalam beberapa hari berikutnya, Putri Ketujuh ingin mengulangi perbuatannya dan membiarkan Kasim Sun menangani Lin Long. Namun yang membuatnya depresi adalah sejak hari itu, Kasim Sun bersembunyi jauh darinya dan tidak memberinya kesempatan untuk memberi perintah. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Pada pagi hari-hari kelima, Xiaoyi melaporkan situasinya kepada Lin Guanghan seperti biasa. Tuan Mudalin, menurut pengamatan saya, hubungan Tang Li dengan Putri Ketujuh tidaklah biasa. Meskipun Putri Ketujuh sepertinya ingin memotong-motong Tang Li, dia sebenarnya suka tinggal bersama Tang Li. Karena itu, dia sering memanggil Tang Li ke kamarnya, ujar Xiaoyi. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak melihat perkataan dan tindakan Putri Ketujuh tidak konsisten. Mendengar kata-kata Xiaoyi, Lin Guanghan secara alami sangat marah hingga urat didahinya muncul. Namun, setelah mengalami kesalahan sebelumnya, bagaimana dia berani membiarkan Wu Anbang bergegas memeriksa situasi? Selain itu, apakah kamu menemukan yang lain? Lin Guanghan bertanya. Tidak saat ini, kata Xiaoyi. Baiklah, lalu kembali dan selidiki dengan baik, kata Lin Guanghan. Setelah Xiaoyi pergi, dia langsung membelah meja di depannya menjadi dua dengan sebuah pukulan. Tang Li, tunggu saja. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Lin Guanghan berkata dengan marah. Sore itu, dia akhirnya menerima kabar baik. Lin Long telah meninggalkan Istana Anruo dan berkeliaran di sekitar istana dengan dua penjaga. Ketika dia mendengar berita ini, dia segera membawa beberapa orang bersamanya untuk menemukan Lin Long. Segera, dia menemukan Lin Long di tempat yang relatif terpencil. Begitu dia melihat Lin Long, dia bergegas dengan marah dan berdiri di depan Lin Long. Dia berkata dengan dingin, kamu Tang Li, kan? Bolehkah aku tahu siapa Tuan Muda ini? Lin Long pura-pura bingung. Kemudian, pandangannya beralih ke lengan kiri Lin Long, dan dia berkata dengan ekspresi tiba-tiba sadar, ah, jadi itu Tuan Muda Lin Guanghan. Melihat Lin Long dengan sengaja memperlihatkan bekas lukanya, Lin Guanghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, nak, kamu mendekati kematian. Sejujurnya, Lin Guanghan bukanlah seseorang yang mudah marah. Namun, setelah bertahan selama beberapa hari, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meledak ketika dia melihat Lin Long hari ini. Untungnya, dia akhirnya tenang dan berkata dengan dingin, Tang Li, karena kamu tahu bahwa aku Lin Guanghan, maka kamu harus tahu bahwa statusku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan, bukan? Tuan Muda Lin adalah putra Raja Jin Selatan, dan Anda berteman baik dengan Pangeran Sulung. Saya tahu itu, kata Lin Long dengan tenang. Karena itu masalahnya, maka kamu harusnya mengetahui hubungan antara putri ketujuh dan aku, kan? Kata Lin Guanghan. Hubungan apa yang dimiliki putri ketujuh denganmu, Tuan Muda Lin? Lin Long bertanya dengan ekspresi bingung. Tahukah Anda bahwa Yang Mulia telah memutuskan untuk menjodohkan putri ketujuh dengan saya? Lin Guanghan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Lin Guanghan, Lin Long akhirnya mengerti mengapa Lin Guanghan datang mencarinya. Tentu saja, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah ini benar? Tentu saja benar. Sepertinya berbeda dari rumor yang pernah saya dengar. Saya mendengar bahwa karena cedera Anda, Tuan Muda Lin, yang mulia berubah pikiran. Lin Long tersenyum lagi. Melihat Lin Long telah membuka kembali lukanya, wajah Lin Guanghan kembali dipenuhi amarah. Dia berkata dengan dingin, Anak muda, aku menyarankanmu untuk menjauh dari putri ketujuh. Selain itu, jangan mempunyai gagasan apapun tentang putri ketujuh. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tuan Muda Lin, saya sangat menyesal. Sebenarnya saya juga ingin menjauh dari putri ketujuh. Namun, saya sekarang adalah pengawal putri ketujuh. Selain saat putri ketujuh sedang berganti pakaian, mandi, dan tidur, saya aku selalu di sisinya, jadi, Lin Long merentangkan tangannya tanpa daya. Baiklah, masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pamit dulu. Dengan itu, Lin Long, yang tidak mau repot-repot berbicara dengannya, meninggalkan Lin Guanghan yang marah. Tunggu saja, saya pasti akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Lin Guanghan meraung dalam hatinya. Setelah Lin Long pergi, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia pergi mencari Wu Anbang. Kemudian, dia memberitahu Wu Anbang tentang apa yang dilihat Xiaoyi. Mendengar ini, wajah Wu Anbang berkedut. Kemudian, dia berkata tanpa daya, Guanghan, pangeran ini tidak dapat membantu meskipun aku menginginkannya. Kesalahan sebelumnya sempat membuat jantungnya berdebar-debar. Jadi, bagaimana dia berani mencobanya lagi? Yang mulia, bisakah Anda memikirkan cara untuk menghadapi Tang Li? Lin Guanghan bertanya, dia tidak berniat membiarkan Wu Anbang membawa orang ke kamar tidur putri ketujuh lagi. Berurusan dengan Tang Li, bukannya tidak mungkin. Setelah memikirkannya, Wu Anbang berkata, kita bisa mengatur perburuan dan membiarkan Anruo membawa serta Tang Li. Ketika saatnya tiba, kita dapat menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Bagaimana jika Anruo tidak setuju? Lin Guanghan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Anruo akan setuju. Wu Anbang tersenyum. Dia sangat mengenal putri ketujuh. Setelah mengambil keputusan tersebut, Wu Anbang segera menulis surat dan meminta seseorang untuk membawanya kepada putri ketujuh. Dia berkata bahwa dia berencana mengadakan perburuan dalam beberapa hari dan mengundang beberapa bangsawan. Ia berharap putri ketujuh akan berpartisipasi. Setelah membaca surat itu, putri ketujuh berkata kepada Wu Anbang, kembalilah dan beritahu pangeran pertama bahwa saya, putri ketujuh, akan berpartisipasi. Putri ketujuh tentu saja merasa bosan tinggal di istana sepanjang hari. Jadi, dia tentu saja ingin berpartisipasi dalam perburuan semacam ini. Setelah orang-orang Wu Anbang pergi, putri ketujuh mencari Lin Long dan memberitahunya tentang hal ini. Tang Li, putri ini telah memutuskan untuk berpartisipasi. Kamu bisa ikut denganku jika waktunya tiba, kata putri ketujuh. Oke, Lin Long mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain mengadakan perburuan semacam ini untuk mengincarnya, bagaimana mungkin dia, Lin Long, takut. Terima kasih telah menonton!